Kalau begitu ayo jalan-jalan bersama. Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga, kata Kiao Sui. Tian Ran mengangguk. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Ngomong-ngomong, Kiao Sui, setelah kamu datang ke sini, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Rasanya seperti seseorang sedang membimbingmu ke suatu tempat. Kiao Sui bertanya dengan aneh, tidak, ada apa? Tian Ran berkata dengan tatapan bingung, Saya tidak tahu. Sejak saya datang ke medan perang kuno, saya merasa seseorang memanggil saya dan membimbing saya ke suatu tempat. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, tetapi saya pikir itu adalah sejenis binatang iblis kuat yang memikat mangsanya, jadi aku tidak berani melewatinya. Kiao Sui juga bingung, kamu mendengarnya sendirian. Itu sungguh aneh. Perasaan Tian Ran semakin kuat. Dia ingin pergi ke sana dan melihatnya, tetapi memikirkan bahaya medan perang kuno, dia menghilangkan gagasan ini. Ayo cepat dan lihat apakah kita bisa menemukan Muyu. Jika kita bisa menemukan kakak senior Muyu, tidak apa-apa. Lebih aman tinggal bersama mereka, kata Tian Ran. Oke, Kiao Sui juga setuju. Keduanya bukan kultifator Great Ascension Stage. Bahkan jika Kiao Sui memiliki kemampuan domain Raja Iblis, dia tidak akan bisa bertahan lama. Yang paling penting adalah menemukan yang lain. Namun, saat mereka berdua hendak pergi, aura domain yang menakutkan menyapu dari jauh. Tidak bagus, itu Yue Han Xia. Dia benar-benar berbalik. Seru Tian Ran. Kalian berdua sangat pandai berlari. Mari kita lihat kemana tujuan kalian sekarang. Yue Han Xia mencibir saat menemukan jejak Kiao Sui dan Tian Ran. Baru saja, dia ditipu oleh Kiao Sui dan menjadi marah karena malu. Sebagai seorang kultifator Great Ascension Stage yang bermartabat, dia telah kehilangan mukanya. Kali ini, dia akan menangkap mereka berdua. Kiao Sui tidak ragu-ragu mengangkat tangannya. Roh air biru melayang keluar dan melilit Tian Ran dan dia pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia langsung bergegas ke sungai dan segera melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yue Han Xia mencibir. Baru saja, dia terpengaruh oleh kemampuan domain Azure Dragon Monster King, memungkinkan Kiao Sui menyembunyikan jejaknya tepat waktu. Tapi sekarang berbeda. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kekuatan jiwa putih Yue Han Xia meledak menuju air jernih. Kekuatan jiwa itu seperti belatung yang menempel pada tulang, menyebar ke seluruh air jernih. Di bawah ancaman seperti itu, dimanapun Kiao Sui dan Tian Ran berada di dalam air, mereka akan ditangkap olehnya. Hualah! Kiao Sui langsung terbang keluar dari kolam 50 km jauhnya dari Tian Ran. Dia juga menemukan kekuatan jiwa di belakangnya dan segera melayang ke langit bersama Tian Ran, melarikan diri ke kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Dia akan segera menyusul, kata Tian Ran dengan suara yang dalam. Sepotong tulang laut Raja Iblis Laut muncul di tangan Kiao Sui. Domain Raja Iblis Laut tersegel di dalamnya. Dia melambaikannya di belakangnya, dan seluruh wilayah segera ditutupi oleh domain Raja Iblis Laut. Itu seperti gelombang laut yang menggulung dan menghalangi Yue Han Xia. Wilayah Raja Iblis Laut, tuanku bangkit dan jatuh. Bajingan! Yue Han Xia meraung dengan marah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung memasuki domain Raja Iblis Laut. Dia melayang naik turun di domain dan berhenti. Kamu ingin mengandalkan ini untuk menyingkirkanku? Bermimpilah! Manik jiwa putih di tangan Yue Han Xia tiba-tiba berkembang dengan cahaya putih. Cahaya putih itu terjalin satu sama lain dan membentuk jaring laba-laba. Jaring laba-laba dengan cepat terkondensasi menjadi cakar iblis besar yang tak terhitung jumlahnya yang merobek domain Raja Iblis Laut. Budidaya Yue Han Xia jauh lebih hebat daripada budidaya utusan istana. Saat itu, utusan istana terjerat oleh domain Raja Iblis Laut selama hampir setengah jam. Namun, Yue Han Xia berhasil membebaskan diri dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Orang yang berada di peringkat ketiga dalam daftar abadi ekstrim benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yue Han Xia sekali lagi mengunci sosok Kiao Sui dan Tian Ran. Dia mengambil langkah maju dan bergerak secara horizontal, secara bertahap menutup jarak antara dia dan Kiao Sui dan Tian Ran. Ini semua salahku. Aku melibatkanmu. Tian Ran menyalahkan dirinya sendiri. Jika Kiao Sui tidak membantunya, mungkin Kiao Sui tidak akan mendapat banyak masalah. Meskipun Kiao Sui memiliki kemampuan domain Raja Iblis, dia tidak bisa mengandalkannya untuk melawan ahli tahap kenaikan besar yang sebenarnya. Yue Han Xia bukanlah orang Sol Rache biasa. Dia sangat kuat. Jangan berpikir seperti itu. Kita pasti bisa kabur, kata Kiao Sui. Tian Ran menarik nafas dalam-dalam dan tidak panik. Namun, dia masih sangat cemas. Saat ini, tiba-tiba ada panggilan datang dari kejauhan. Kali ini, panggilannya lebih jelas. Kemarilah. Apakah kamu mendengar itu? Tian Ran segera bertanya. Apa yang kamu dengar? Kiao Sui bertanya dengan bingung. Suara itu datang dari timur. Seseorang menyuruhku pergi ke sana. Tian Ran berkata dengan ragu. Kiao Sui segera berkata, kalau begitu ayo pergi ke sana. Tetapi bagaimana jika monster itu memikat kita? Tian Ran bertanya dengan ragu-ragu. Kiao Sui membawa Tian Ran dan bergegas menuju aliran gunung di bawah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, setidaknya kita bisa memancing orang itu. Mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Kalau begitu kita hanya bisa melakukan ini. Tian Ran dan Kiao Sui tidak memiliki persiapan apapun untuk melawan Yue Hansha. Mereka berbalik dan melesat ke arah lain. Di tempat ini, jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya bisa mengandalkan makhluk kuat di medan perang kuno. Tian Ran dan Kiao Sui bergegas ke wilayah makhluk kuat dan membuat khawatir monster yang tersembunyi itu. Tidak lama setelah mereka masuk, celah besar di bawah tanah muncul di depan mereka. Itu adalah jurang yang sangat besar. Sebuah sungai mengalir deras ke dalam jurang. Mengaum. Harimau hitam setinggi 100 meter tiba-tiba berlari keluar dari jurang. Harimau hitam ini hanya memiliki tulang di kepalanya. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu dan daging. Kelihatannya sangat aneh. Cakar harimaunya yang tajam menginjak udara dan aura tirani menyapu, menyebabkan Tian Ran dan Kiao Sui berhenti tiba-tiba. Namun, Yue Hansha tertawa. Apa? Apakah kamu berencana untuk memikat binatang iblis kuno di medan perang kuno untuk berurusan denganku? Sayangnya, binatang ini paling menyukai daging dan darah. Saya punya banyak esensi daging dan darah. Tubuh Yue Hansha segera tertutup kabut merah darah. Ini adalah esensi daging dan darah dari para pembudidaya yang mereka buru di masa-masa awal lapisan surgawi ketiga. Mereka menyimpan esensi daging dan darah mereka untuk menghadapi binatang buas kuno di medan perang kuno. Binatang purba adalah makhluk setengah mati yang kuat. Satu-satunya hal yang bisa membuat mereka gila adalah esensi daging dan darah. Pasalnya, sari daging dan darah mampu melengkapi tubuh mereka. Pada saat ini, harimau hitam besar di langit sedang mengaum dengan marah ke arah tiga orang yang telah menyerbu wilayahnya. Ia mengayunkan ekornya yang panjang, menyebabkan ledakan di udara. Itu merobek kekosongan dan menyapu. Ekspresi Kiao Sui dan Tian Ran berubah. Harimau hitam ini juga memiliki kekuatan ahli Great Ascension Stage. Memadamkan. Kiao Sui dan Tian Ran segera menghindar. Harimau hitam tidak mempedulikan mereka berdua. Sebaliknya, ia menerkam Yue Hansha. Esensi daging dan darah di tubuh Yue Hansha bahkan lebih menarik. Namun, domen Yue Hansha langsung menyebar dan memisahkan harimau hitam itu. Bantu aku menangkap mereka dan sari daging dan darahnya akan menjadi milikmu. Yue Hansha mencibir. Harimau hitam itu sepertinya takut dengan kekuatan Yue Hansha. Ia memahami maksud Yue Hansha dan segera berbalik. Mata kosongnya menatap Kiao Sui dan Tian Ran. Daripada bertarung sampai mati dengan Yue Hansha, lebih baik membuat kesepakatan. Namun, Kiao Sui dan Tian Ran telah melewati jurang yang dalam dan melompat ke kejauhan. Mengaum. Harimau hitam itu segera bergegas menuju Kiao Sui dan Tian Ran tanpa ragu-ragu. Cakar harimaunya yang besar seperti gunung kecil saat menekan Kiao Sui dan Tian Ran. Tubuh Tian Ran sekali lagi bersinar dengan pedang ki emas. Pedang ki meluncur dan menyatu dengan roh air Kiao Sui. Itu menjadi sangat ringan dan menebas ke tanah. Air sungai yang mengalir ke jurang tiba-tiba berubah arah dan menghantam tubuh harimau hitam hingga terlempar ke samping. Keduanya memanfaatkan situasi tersebut dan berjalan menuju timur. Kemarilah. Suara yang sama muncul di benak Tian Ran. Seberapa jauh dari sini? Kiao Sui bertanya. Selama kita melintasi wilayah macan hitam, suaranya semakin jelas. Seharusnya tidak jauh. Tian Ran dengan cepat berkata. Namun, harimau hitam itu sangat cepat. Tidak hanya itu, Yue Hansha juga mengepung mereka. Kekuatan domainnya sepenuhnya memblokir jalan di depan. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Langit Yue Hansha yang penuh dengan cakar hantu menyambar ke arah Kiao Sui dan Tian Ran. Cakar hantu itu sombong dan sangat tajam. Seolah-olah seluruh kehampaan telah menjadi wilayah cakar hantu. Kiao Sui dengan ringan berteriak. Dia telah mengambil sehelai rambut dari Raja Iblis Keraputi. Sejumlah besar kekuatan domain mengalir ke tubuh Kiao Sui. Roh airnya berguling dan membentuk kepalan tangan sepanjang 100 meter. Tinjunya sangat kuat dan mendominasi. Setelah bergabung dengan wilayah kekuasaan Raja Iblis Keraputi, seolah-olah Raja Iblis Keraputi telah tiba secara pribadi. Asteris Ledakan. Tinju yang terkondensasi dari roh air bercampur dengan suara ledakan. Itu membuat harimau hitam terbang dan langsung menghancurkan cakar hantu Yue Hansha. Cakar hantu itu juga menghantam tanah, menyebabkan tanah bergemuruh. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh. Domain yang diberikan Raja Iblis Keraputi kepada Kiao Sui jelas jauh lebih kuat. Dia secara alami menghabiskan lebih banyak energi pada helai rambut ini dibandingkan dengan yang dia berikan kepada Muyu. Kekuatannya juga jauh lebih besar. Namun, di saat yang sama, kelemahannya juga terlihat jelas. Tinju ini menghabiskan lebih banyak energi spiritual. Setelah Kiao Sui mengepalkan tinju pertama, energi spiritual di tubuhnya benar-benar terkuras. Dia tidak bisa mengepalkan tinju kedua. Kiao Sui, kamu baik-baik saja. Tian Ran bertanya dengan cemas. Dia memanfaatkan waktu ketika Kiao Sui mengirim Yue Hansha dan Harimau Hitam terbang untuk segera menarik kembali Kiao Sui yang kelelahan. Kecepatan Tian Ran sangat cepat. Dia menginjak teratai emas dan keduanya berubah menjadi bayangan. Selama mereka bertahan lebih lama lagi. Tapi saat mereka hendak meninggalkan wilayah macan hitam, Yue Hansha sekali lagi muncul di depan mereka seperti hantu, menghalangi jalan mereka. Kamu sudah menggunakan semua kartu trufmu. Kalau begitu, tangkap saja dia dengan patuh. Cakar hantu Yue Hansha memenuhi langit dan meraih ke arah Tian Ran. Tian Ran melindungi Tian Ran di belakangnya. Pedang surgawi di tangannya melonjak ke langit dan pedang ki dingin menebas. Namun, tidak peduli seberapa kuat ki pedangnya, itu masih berada pada tahap melampaui kesengsaraan. Setelah terkena cakar hantu Yue Hansha, kekuatan besar disalurkan ke tubuh Tian Ran, menyebabkan darah di tubuhnya bergolak. Po Chi 1112 Energi darah Tian Ran melayang di udara. Yue Hansha sudah mengulurkan tangan untuk meraih Tian Ran. Tapi saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan. Setelah ini, sebuah tangan raksasa keluar dari kehampaan, langsung membuat Yue Hansha terbang. Tangan ini panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan menutupi langit. Ia menari dalam kehampaan seolah ingin menghancurkan kehampaan. Ia bahkan ingin merobek celah di bumi. Hanya tangan raksasa ini saja sudah sangat menakutkan. Jika tubuhnya terungkap, tidak ada yang tahu seberapa besar ukurannya. Darah dan ki yang keluar dari tubuh Ning Ran diselimuti oleh tangan raksasa itu, dan tersangkut di tangan itu. Suara rendah teredam yang terdengar seperti guntur dari sembilan surga bergemuruh. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Kiao Sue telah meraih Tian Ran. Keduanya terbang ke langit. Mereka melihat tangan raksasa yang terulur dari kehampaan dengan ngeri. Mereka tidak tahu di mana pemilik tangan ini atau bagaimana kemunculannya. Yue Hansha dikirim terbang oleh telapak tangan ini. Dengan susah payah, dia berhasil menstabilkan dirinya di udara. Dia memandang tangan raksasa di kejauhan dengan kaget dan tidak percaya. Ada pun harimau hitam yang mengikuti mereka. Ketika melihat tangan raksasa itu, ia mulai gemetar ketakutan. Ia berbalik dan mencoba pergi. Namun, tangan raksasa itu telah menangkap harimau hitam itu dan menjepitnya menjadi dua bagian. Kedua bagian tubuh harimau hitam itu bergelut di tanah. Meski sudah terpecah menjadi dua, mereka masih berusaha mati-matian untuk mereformasi diri. Tubuhnya sepertinya tidak mengalami fluktuasi kehidupan. Ia hanya mengandalkan nalurinya untuk mereformasi dirinya sendiri. Namun tangan raksasa yang menutupi langit menghantam sekali lagi, mengubah tubuh harimau hitam itu menjadi bubuk. Tidak bisa dimaafkan. Tak termaafkan. Bodoh tidak bisa memaafkan. Tangan raksasa itu melolong sambil terus meraih Yue Hansha. Yue Hansha sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan tangan raksasa yang begitu menakutkan akan muncul. Di medan perang kuno, binatang buas kuno yang kuat ini biasanya tinggal di wilayah mereka sendiri dan tidak akan menyerang wilayah orang lain. Namun tangan raksasa ini telah melampaui imajinasinya. Berhenti. Aku punya sari daging dan darah. Selama kamu tidak menggangguku menangkap kedua gadis ini, aku akan memberimu sari daging dan darahku. Yue Hansha terkejut sekaligus marah. Kabut merah darah mengembun di sekujur tubuhnya. Dia mencoba bekerja sama lagi dengan pemilik tangan raksasa itu, seperti yang dia lakukan dengan harimau hitam. Tikus jiwa yang menjijikkan, Dumbi paling membenci tikus jiwa. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tangan raksasa itu sepertinya tidak berniat berhenti. Ia terus meraih Yue Hansha. Suara hukum jiwa, iblis jiwa sepuluh arah. Yue Hansha dengan marah meraung. Kekuatan jiwa putih berkembang dari tubuhnya, membentuk jaring surgawi di depannya. Cakar hantu yang tak terhitung jumlahnya terulur dari jaring, meraih tangan raksasa itu. Namun, tangan raksasa itu sepertinya mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Saat ia runtuh, semua kekuatan jiwa putih yang membentuk cakar hantu langsung hancur. Itu bahkan secara paksa menyebarkan domen kental Yue Hansha, dengan kejam membantingnya ke tanah. Bodoh menamparkan jiwa tikus sampai mati. Tangan raksasa itu terus menamparkan Yue Hansha. Tanah di medan perang kuno itu sangat keras. Bahkan ketika tangan raksasa itu menamparkan, tidak ada satupun goresan di tanah. Yue Hansha tidak ditampar ke tanah, tapi seluruh tubuhnya secara paksa menahan serangan tangan raksasa itu. Suara hukum jiwa, tangan hantu kosong. Yue Hansha dengan marah meraung saat dia menggunakan kemampuan domen orang lain. Namun ketika tangan hantu hampa itu muncul di udara, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tangan raksasa itu. Itu langsung dihancurkan tanpa ada ruang untuk melawan. Suara hukum jiwa, busur jiwa asura. Sebuah busur yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa ditembakkan. Ini adalah wilayah kekuasaan orang lain, tapi busur yang tampaknya sangat arogan ini tidak bisa menembus tangan raksasa itu. Bagaikan tongkat kayu kecil, langsung dipatahkan menjadi dua oleh tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu sekali lagi menghantam Yue Hansha. Dia mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melawan sebentar, tapi dia bahkan tidak bisa terbang. Seluruh pribadinya awalnya tampak sangat suci, tetapi sekarang dia telah memperlihatkan penampilannya yang jelek. Dia babak belur dan kelelahan, tidak mampu lepas dari tekanan tangan raksasa itu. Dia baru saja berdiri ketika dia ditampar lagi. Aku akan menamparkan. Aku akan menamparkan. Aku akan menamparkan tikus. Setelah tangan raksasa itu menamparkan untuk kelima kalinya, Yue Hansha tidak lagi mampu melawan. Seluruh tubuhnya secara paksa dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging oleh tangan raksasa itu. Bau darah memenuhi udara. Raungan Yue Hansha yang enggan datang dari tumpukan pasta daging. Tubuhnya telah hancur, namun jiwanya masih ada. Namun dia tidak bisa lagi menggunakan domain orang lain. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun tangan raksasa itu meraih jiwa Yue Hansha. Sebuah kekuatan yang kuat dengan kuat menggenggam jiwa Yue Hansha di tangannya. Dengan genggaman, jiwa Yue Hansha seperti selembar kertas, langsung terkoyak dan dilenyapkan sampai mati. Extreme Immortal Peringkat Ketiga, Yue Hansha, Mati. Kiaosue dan Tian Ran sama-sama terkejut. Kejutan yang ditimbulkan oleh tangan raksasa itu terlalu besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Yue Hansha yang awalnya sombong dan sombong akan dibunuh oleh tangan raksasa itu tanpa mampu melawan sama sekali. Harus diketahui bahwa Yue Hansha adalah ahli alam kenaikan besar dan menduduki peringkat ketiga dalam peringkat abadi ekstrim. Orang ras jiwa yang kuat seperti ini bahkan tidak bertahan seperempat jam di depan tangan raksasa ini sebelum dilenyapkan sepenuhnya. Apa asal muasal tangan raksasa ini? Kiaosue dan Tian Ran saling memandang dengan cemas. Hati mereka sudah sangat panik. Mereka berdua hanyalah penggarap ranah transending kesengsaraan. Mustahil bagi mereka untuk lepas dari tangan raksasa ini. Mereka berdua juga tidak bisa melarikan diri karena tangan raksasa itu memberi mereka terlalu banyak tekanan hingga membuat mereka hampir tidak bisa bernafas. Namun saat tangan raksasa itu mendarat di depan mereka berdua, tangan itu tidak menamparkan. Sebaliknya, anehnya ia membengkokkan jarinya dan mengulurkan jari telunjuk yang sangat besar di depan Tian Ran. Kuku jari telunjuk ini lebarnya beberapa ratus kaki. Itu kasar dan begelombang, seperti kristal besar. Dumbi menyuruh mu untuk datang. Suara teredam itu terdengar lagi, bergema di telinga mereka berdua. Seolah-olah gendang telinga mereka bisa pecah. Benar-benar menakutkan. Kiaosue dan Tian Ran saling berpandangan. Tian Ran dengan hati-hati bertanya, sepertinya dia tidak berencana menyakiti kita. Haruskah kita pergi ke sana? Kiaosue tidak bisa mengambil keputusan. Kemunculan tangan raksasa yang tiba-tiba ini membuat mereka berdua ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Namun, Kiaosue tetap berkata, kalau begitu ayo naik. Bagaimanapun, kita tidak bisa melarikan diri. Tian Ran mengangguk dan berdiri di atas kuku jari telunjuk bersama Kiaosue. Kemudian, tangan raksasa itu dengan cepat terulur dan menyatu ke dalam kehampaan. Tian Ran dan Kiaosue hanya merasakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya melintas di telinga mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka berdua sudah muncul di pegunungan yang luas. Pegunungan di sini terus-menerus dan begelombang. Setiap puncak gunung tingginya beberapa ratus kaki. Namun, ada raksasa yang lebih menakutkan di depan mereka. Dia sedang duduk di antara puncak gunung yang begelombang. Puncak gunung itu seperti gundukan kecil di depannya, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Raksasa ini tingginya setidaknya 10 ribu kaki. Tian Ran dan Kiaosue ditakuti oleh raksasa ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat raksasa setinggi itu. Jika raksasa ini berdiri, dia akan mampu menopang langit. Raksasa itu tampak agak konyol. Dia memiliki rambut hitam pendek dan kulit kasarnya seperti jurang. Rambut di tubuhnya seperti pohon yang mengjulang tinggi. Dia juga mengenakan celana pendek abu-abu dan kemeja lengan pendek. Dia terlihat sangat konyol dan imut. Raksasa itu mendekatkan kepalanya ke Tian Ran. Bola matanya lebih besar dari puncak gunung. Itu seperti batu permata besar. Tuan adalah laki-laki. Anda perempuan. Anda bukan Tuan. Suara gemuruh terdengar lagi. Ekspresi Tian Ran dan Kiaosue berubah. Suara ini seperti sambaran petir di telinga mereka, menyebabkan mereka gemetar. Keduanya dengan cepat menutup telinga dan menutup mata. Mereka tidak berani memandang raksasa itu. Dumbi menakuti orang. Dumbi bukan anak yang baik. Dumbi, jadilah lebih kecil. Jadilah lebih kecil. Ketika Tian Ran dan Kiaosue membuka mata mereka, mereka terkejut saat mengetahui bahwa raksasa di depan mereka telah menjadi lebih kecil. Awalnya, dia sangat menakutkan sehingga dia bisa menopang langit. Sekarang, tingginya hanya beberapa ratus kaki. Meski begitu, tubuhnya masih lebih besar dari puncak gunung. Dumbi bertanya siapa kamu? Mengapa kamu memiliki aura master? Dumbi mendekatkan kepalanya ke Tian Ran dan mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia berkedip, ada angin aneh bertiup dari kelopak matanya. Dumbi lalu mengulurkan tangannya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia memandang Tian Ran dengan bingung. Kali ini suaranya lebih lembut. Meski masih bergemuruh, setidaknya tidak terlalu menakutkan. Tian Ran ragu-ragu dan berkata, Aku tidak tahu siapa Tuanmu. Namun, aku bukan Tuanmu. Aku hanya lewat. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kamu tahu. Kamu pasti tahu di mana Tuan berada. Kamu memiliki aura Tuan. Dumbi tidak akan salah mengira kamu sebagai orang lain. Raksasa Dumbi menggelengkan kepalanya seperti anak bodoh. Tian Ran dan Kiaosue seperti dua semut kecil di depannya. Dumbi menjadi lebih kecil lagi. Kali ini tangan Dumbi sebesar rumah. Dia berjongkok di tanah dan memandang Tian Ran seperti bayi yang penasaran. Kiaosue bertanya ragu-ragu, Bodoh, apakah master yang kamu bicarakan adalah Jian Ying Chen Feng? Dumbi tersenyum dan menganggup bahagia. Benar, tuannya adalah Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng adalah Tuan Dumbi. Dumbi menyukai Tuan. Tian Ran memandang Dumbi dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Dumbi akan mengenal ayahnya. Dumbi mengulurkan jari telunjuknya yang besar dan dengan lembut menyentuh Tian Ran. Dia bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki aura master? Tian Ran dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, Saya Putri Jian Ying Chen Feng. Apakah Anda kenal ayah saya? Apakah kamu Putri Tuan Dumbi? Pantas saja Dumbi merasa kalian sangat dekat. Bodoh juga menyukaimu. Jian Dumbi membuka mulutnya dan tertawa. Giginya seperti batu bata besar, putih dan bersih. Ia duduk di antara pegunungan dan memeluk lututnya dengan kedua tangan, terlihat sangat bahagia. 1113. Namaku Tian Ran. Apakah kamu yang memanggilku? Tian Ran memperkenalkan dirinya. Di saat yang sama, dia memandang Dumbi dengan rasa ingin tahu. Bodoh mengangguk. Namaku Dumbi. Guru bilang aku bodoh, jadi dia memanggilku Dumbi. Anda seharusnya tidak datang ke tempat ini. Itu terlalu berbahaya. Tian Ran duduk di atas batu di puncak gunung dan bertanya, dimanakah tempat ini? Bodoh, kenapa kamu ada di sini? Dumbi tampak sedikit bersalah dengan pertanyaan itu. Dia mengulurkan dua jari telunjuk dan menyatukannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ini adalah medan perang kuno. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Dumbi tidak tahu. Dumbi melakukan kesalahan, jadi guru menyuruhku untuk tetap di sini. Dia berkata bahwa aku perlu merenungkan diri sendiri dan itu saya hanya bisa pergi ketika seseorang datang mencari saya. Pada titik ini, Dumbi mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan menatap Tian Ran. Dumbi, apakah kamu orang yang dibicarakan oleh tuan itu? Guru menyuruhmu datang mencariku, bukan. Bisakah Dumbi pergi sekarang? Tian Ran dan Kiaosue saling berpandangan. Dumbi, yang telah membunuh Yuehansha dengan beberapa tamparan, dihukum karena merenungkan dirinya sendiri. Tian Ran dengan hati-hati bertanya, Bodoh, sudah berapa lama kamu di sini? Dumbi menggaruk kepalanya dan mengulurkan jarinya. Dia menghitung dengan jarinya. Dumbi sudah berada di sini selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun. Dia mulai menghitung. Dia tampak agak lambat. Dia tidak ingat sudah berapa tahun dia berada di sini. Tian Ran dengan cepat menyela Dumbi. Jika Dumbi terus menghitung seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bodoh, berhentilah menghitung. Apa kesalahanmu? Mengapa ayahku menghukumu untuk merenungkan dirimu sendiri? Tian Ran bertanya. Kedua tangan raksasa Dumbi mengulurkan dua jari, dan ujung jarinya saling menusuk dengan lembut. Ia berkata dengan nada yang salah, Dumbi bukanlah anak yang baik. Dumbi menghancurkan dunia karena amarahnya. Mereka memprovokasi saya terlebih dahulu. Mereka ingin mengusir Dumbi, jadi Dumbi menamparkan mereka sampai mati. Namun guru mengatakan bahwa tindakan Dumbi salah, jadi Dumbi ingin merenung di sini. Tian Ran dan Kiaosue sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Dumbi benar-benar menghancurkan dunia. Seberapa kuat Dumbi hingga mampu menghancurkan dunia? Bodoh, apa nama dunia yang kamu hancurkan? Tian Ran mau tidak mau bertanya. Dumbi berkedip bingung. Dumbi lupa. Dumbi merobek sehelai rumput hitam putih, lalu dunia hancur. Dumbi tidak melakukannya dengan sengaja. Dumbi terlalu marah saat itu. Rumput hitam putih. Mengapa itu terdengar sangat familiar? Ah, Dumbi, kamu tidak menghancurkan satu lapisan langit pun, kan? Tian Ran tiba-tiba berseru. Dia pernah mendengar Muyu berbicara tentang rumput dunia bawah sebelumnya. Rumput dunia bawah adalah kekuatan paling primitif yang menjaga keseimbangan dunia. Saat rumput dunia bawah lepas kendali, gas hitam dan gas kematian akan terus melahap benda lain dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dunia akan hancur. Namun, sangat sulit untuk kehilangan kendali atas keseimbangan. Pada saat itu, Muyu, yang budidayanya relatif rendah, mengatasi banyak kesulitan untuk mengubah rumput dunia bawah dengan bantuan Jian Ying Chen Feng, Deadwood Evergreen, dan Xie Yulau. Namun, Dumbi telah merusak keseimbangan rumput dunia bawah hanya dengan satu tarikan. Bodoh itu tidak sederhana. Dumbi menggaruk kepalanya. Dumbi tidak tahu. Dumbi tidak melakukannya dengan sengaja. Seseorang menghasutku untuk mencabut rumput itu. Dumbi tidak menyukai helayan rumput itu, jadi ketika Dumbi mencabutnya, aku segera lari. Rasanya seperti melarikan diri setelah menimbulkan masalah. Saya berlari sangat cepat. Dumbi tersenyum jujur. Sepertinya masih sedikit malu memikirkan kejadian itu. Tian Ran dan Kiaosue merasa hal itu tidak terbayangkan. Dumbi telah menghancurkan seluruh dunia, dan itu hanya menimbulkan masalah. Pantas saja dihukum di sini. Jika Dumbi pergi ke lapisan surga ketiga, bukankah itu akan menjungkir balikan lapisan surga ketiga? Momo-momong, Tuhan meminta Dumbi untuk menjaga sesuatu di sini. Apakah kamu menginginkannya? Aku akan memberikannya padamu. Bisakah kamu membawaku pergi dari sini? Dumbi tidak terlalu menyenangkan di sini. Dumbi menghajar banyak binatang buas, tapi mereka bukan tandingan Dumbi. Dumbi sangat bosan. Saat bosan, ia menghitung bintang. Dumbi sudah menghitung banyak bintang. Dumbi masih ingin memilih bintang, tapi aku tidak bisa. Dumbi menggaruk kepalanya saat berbicara. Tian Ran dapat membayangkan adegan Dumbi berusaha sekuat tenaga untuk tumbuh lebih besar, melebarkan tubuhnya hingga ketinggian 10 ribu kaki untuk memilih bintang. Sungguh luar biasa. Bodoh, ayahku memintamu untuk menjaga apa di sini. Jagalah dengan baik, kamu tidak bisa pergi ke lapisan surga ketiga bersamaku. Kalau tidak, jika kamu marah, lapisan surga ketiga akan hancur, Tian Ran berkata dengan serius. Dumbi berkata dengan sedih, Tian Ran kecil, bisakah kamu membawaku pergi? Sangat membosankan di sini. Dumbi berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Dumbi sangat patuh. Dumbi paling suka guru bermain denganku. Guru biasa membawa saya kemanapun untuk bermain, dan saya sangat patuh. Kemudian, guru berkata bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan dan pergi. Bodoh membuat kesalahan. Tian Ran terlihat sangat malu, namun Kiao Sui berbisik, Tian Ran, ancaman dari lapisan langit ketiga sangat besar. Mungkin ada baiknya bagi kita untuk membawanya kembali. Tingkat kultivasinya setidaknya berada pada tahap kenaikan besar. Bagaimana seseorang yang bisa membunuh Yue Hansha bisa begitu sederhana? Tian Ran memikirkan orang-orang dari Sol Rache, dan hatinya dipenuhi amarah. Dia berpikir sejenak, mengangguk, dan bertanya, Baiklah, saya tidak tahu apakah membawakanmu itu hal yang baik, tapi jangan main-main. Juga, Dumbi, apa yang ayahku minta kamu jaga di sini? Ketika Dumbi mendengar Tian Ran setuju, dia terlihat sangat bahagia. Dia berdiri dan melompat dua kali. Bagus, Dumbi bisa pergi. Tunggu aku, aku akan mengambilkannya untukmu. Dumbi berbalik dan melintasi pegunungan. Gunung-gunung itu seperti gundukan mainan di bawah kakinya. Ia menghitung gunung dengan jarinya, lalu berjalan menuju gunung kelima, berjongkok, dan langsung mengangkat gunung tersebut seperti sedang mengangkat batu. Siapa sih Dumbi itu? Tian Ran dan Kiao Sui terkejut saat mereka menyaksikan Dumbi dengan mudah mengangkat gunung yang tingginya setidaknya dua kilometer. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dumbi lama sekali menyentuh dasar gunung, dan akhirnya mengeluarkan kompas emas. Kompasnya bulat, dan dua titik cahaya hitam putih mengambang di atasnya, terus berputar. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya terukir pada kompas. Kompas emas itu berdiameter puluhan meter, tapi di tangan Dumbi, kompas itu seperti koin tembaga kecil. Setelah mengeluarkan kompas, dia mengembalikan gunung itu ke posisi semula. Gunung itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan batu-batu di gunung itu berguling ke bawah. Namun, gunung tersebut tidak retak, dan tetap utuh, seolah gunung tersebut dilindungi oleh kekuatan aneh. Dumbi menyerahkan kompas kepada Tian Ran dan berkata dengan gembira, inilah yang diminta oleh tuanku untuk aku jaga. Dia mengatakan benda ini untuk orang yang ditakdirkan. Aku tidak tahu siapa orang yang ditakdirkan itu, tetapi kamu adalah putri majikanku, dan Dumbi menyukaimu, jadi kamu adalah orang yang ditakdirkan. Jadi, kamu adalah orang yang ditakdirkan, jadi aku akan memberikannya padamu. Dumbi mengulurkan jarinya dan dengan lembut memutar titik cahaya hitam putih pada kompas. Kedua titik cahaya itu berputar dengan cepat, dan Dumbi sepertinya menganggapnya sangat lucu. Dia terkekeh. Tian Ran melihat kompas yang lebarnya puluhan meter dan berkata dengan ragu, bodoh, aku tidak bisa membawa barang sebesar itu, dan kamu sangat besar. Itu akan membuat orang takut jika kamu keluar. Dumbi menggaruk kepalanya, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, kalau begitu aku akan mengecilkannya. Dumbi dengan kasar meremas kompas dengan kedua tangannya. Tangannya sangat besar. Tian Ran dan Kiao Sui awalnya khawatir Dumbi akan menghancurkan kompas, tetapi mereka tidak menyangka kompas tersebut akan menyusut di bawah tekanan Dumbi. Pada akhirnya, lebarnya hanya dua inci, melayang di udara. Dumbi hampir tidak terlihat. Dumbi menyusut. Tubuh Dumbi menyusut lagi, tapi betapapun kecilnya dia, tingginya masih lebih dari dua meter, seperti banteng yang agung. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur. Dumbi tidak suka yang terlalu kecil, jadi tidak apa-apa. Dumbi duduk di depan Tian Ran dan Kiao Sui, memeluk lutut dengan kedua tangan seperti anak yang penurut. Tian Ran dengan hati-hati mengambil kompas emas dan bertanya, bodoh, kompas ini digunakan untuk apa? Dumbi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Guru berkata bahwa seseorang akan mengetahui cara menggunakan kompas ini. Ini adalah pola formasi yang sangat mendalam, dan Dumbi tidak dapat memahaminya. Guru berkata bahwa Dumbi harus menunggu di sini, dan ini perlu diberikan kepada seseorang bernama Mu. Mu, Mu sesuatu. Benar, Amumu. Itu perlu diberikan kepada seseorang bernama Amumu. Siapa Amumu? Tian Ran dan Kiao Sui saling berpandangan. Nama ini sangat lucu. Dumbi berkedip dan menyeringai. Aku tidak tahu siapa Amumu, tapi dia bilang setelah memberikannya pada Amumu, Amumu akan menggunakannya, dan aku bisa keluar dan bermain dengannya. Tapi aku sudah menunggu selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Dumbi mulai menghitung dengan jarinya lagi. Tian Ran dan Kiao Sui merasakan sakit kepala. Dumbi ini sangat kuat, tapi kenapa dia begitu bodoh? Tian Ran melihat Dumbi sudah menghitung sampai 21 tahun, tapi dia masih belum selesai menghitung. Dia buru-buru berkata, bodoh, berhentilah menghitung. Ceritakan pada kami apa yang terjadi di tempat ini. Mengapa ada begitu banyak binatang buas yang kuat? Saat Dumbi hendak berbicara, hidungnya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengendus Tian Ran dan Kiao Sui, lalu mengendus ke arah utara. Matanya berbinar. Dumbi mencium aroma Little Jian Jian. Little Jian Jian juga datang untuk mencari Dumbi. Dumbi ingin mencari Jian Jian kecil untuk diajak bermain. Apakah kamu ingin ikut denganku untuk mencari Jian Jian kecil? Tian Ran dan Kiao Sui merasa sedikit tidak nyaman. Siapakah Jian Jian kecil? Mungkinkah itu binatang buas yang kuat dan kuat yang diketahui Dumbi? Binatang buas terpencil di tempat ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak aman bagi mereka untuk pergi kemanapun. Namun, Dumbi berdiri dengan semangat dan berkata, ayo pergi. Dumbi akan membawamu untuk menemukan Jian Jian kecil. Setelah mengatakan itu, dia menjadi raksasa yang tingginya puluhan meter. Dia melambai pada Tian Ran dan Kiao Sui. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dumbi sangat kuat, dan mengikutinya akan memberi mereka rasa aman. Mereka melompat ke bahu Dumbi dan pergi bersamanya. Tanda pisah, tanda pisah. Apa kamu yakin? Sedikit tampan, setiap kali Anda mengatakan bahwa Anda mencium sesuatu yang familiar, saya merasa itu tidak terlalu dapat diandalkan, kata Muyu dengan santai sambil dengan hati-hati mengitari wilayah binatang buas yang kuat. Si tampan kecil mengendus dan berkata, aku tidak mungkin salah. Aku hanya mencium sesuatu yang familiar. Ada di sana. Lalu bau apa kali ini? Muyu duduk di atas pedang terbangnya dan mengamati medan perang kuno. Dari waktu ke waktu, reruntuhan terlihat di medan perang kuno. Reruntuhan ini menyerupai kota, dan samar-samar orang bisa membayangkan betapa makmurnya dulu, tapi sekarang tinggal reruntuhan. 1114 Apa itu angsa bingung? Muyu mengusap kepala Xiao Suai. Aku tidak ingat apa itu, tapi aku merasa masih ingat rasanya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang enak lagi. Ayo cepat pergi, atau akan terlambat. Xiao Suai berkata dengan gembira. Di tempat ini, siapa yang akan bertarung denganmu demi makanan? Muyu menyeberangi sungai yang bergejolak. Ada aura mengerikan yang tersembunyi di hutan seberang sungai. Dia melewati hutan, tidak ingin memprovokasi pihak lain. Di mana Cheng Yan dan yang lainnya? Muyu merenung. Saat ini, dia ingin mencari orang-orang dari Istana Sancong dan membunuh mereka. Jika tebakannya benar, orang-orang dari Istana Sancong juga seharusnya mencarinya. Hanya sembilan orang terakhir yang selamat dari medan perang kuno yang akan menjadi Dewa Suan dan mengendalikan kekuatan Tian Heng. Apakah itu Muyu atau Ras Jiwa? Mereka tidak bisa membiarkan pihak lain menempati tempat Suan imortal. Tapi pada saat ini, Muyu tiba-tiba berhenti dan mendarat di hutan. Apa yang salah? Xiao Suai bertanya. Muyu perlahan melihat sekeliling, menatap bayangan di depannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sudah mengikutiku begitu lama, tidakkah kamu ingin keluar? Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup beberapa helai daun. Indra penciumannya sangat tajam. Suara tajam terdengar dari hutan di depannya. Pemilik suara itu adalah seorang wanita. Dia terdengar sangat anggun, tapi ada sedikit permusuhan dalam keanggunannya. Sebuah bayangan telah muncul di bawah bayangan pepohonan. Itu adalah bayangan murni, hitam pekat dan ilusi. Muyu sudah tahu siapa orang ini. Organisasi orang suci dari siluet, Yumo. Mengapa kamu mengikutiku? Muyu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia telah bertarung dengan banyak orang dari organisasi siluet-bang, dia masih belum tahu banyak tentang rahasia organisasi tersebut. Entah itu makhluk tanpa bayangan atau makhluk tanpa bayangan, kedua ras alien ini sangat tertutup. Sangat sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahui keberadaan mereka. Mereka yang mengetahui keberadaan mereka tidak akan meremehkan kedua ras ini. Yumo berdiri 10 meter dari Muyu. Meskipun dia hanya bayangan, dia terlihat berbeda dari bayangan lainnya. Di masa lalu, pembunuh bayangan lain yang dilihat Muyu semuanya sangat ilusi dan tidak memiliki bentuk tertentu. Namun, Yumo di depannya memiliki sosok yang sangat indah dengan lekuk tubuh. Dari bayangannya, dia tahu bahwa dia mengenakan gaun kasa tipis. Bahkan ujung gaunnya terlihat jelas. Tapi dia hanyalah bayangan, bayangan dengan wujud nyata. Aku kebetulan lewat dan bertemu denganmu. Aku sangat penasaran dengan Muyu yang legendaris. Itu sebabnya aku mengikutimu. Kata Yumo. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, manusia bayangan bukan milik surga ketiga kita. Apakah kamu ingin menjadi salah satu dari sembilan dewasuan setelah memasuki prasasti abadi ekstrim? Rekan Daois Muyu pasti bercanda. Saya adalah manusia yang lahir di lapisan surgawi ketiga. Yumo perlahan berkata, Jadi kamu akan melawan perlombaan jiwa demi lapisan surgawi ketiga. Muyu mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis. Yumo dengan anggun bersandar di batang pohon dan bertanya, Kalau begitu, Rekan Daois Muyu juga akan pergi dan menyelamatkan lapisan surgawi ketiga. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Tapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa di mata saya, hanya ada teman dan musuh. Orang netral juga merupakan musuh. Niat membunuh yang samar menyebar dari tubuhnya dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Manusia bayangan dan manusia tanpa bayangan tidak ingin ikut campur dalam perselisihan lapisan surgawi ketiga. Namun, bagi Muyu, kedua ras ini awalnya termasuk dalam lapisan surgawi ketiga. Mereka berdua lahir di lapisan surgawi ketiga, tetapi mereka tidak bersedia membantu lapisan surgawi ketiga melawan ras jiwa. Kalau begitu, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Muyu tidak pernah percaya bahwa kedua ras ini mudah untuk dihadapi. Tujuan mereka di balik layar tidak sesederhana tetap netral. Faktanya, kemungkinan besar pada saat kritis dalam perang antara dua ras dan spirita, merekalah nelayan yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan. Kamu tidak seharusnya memperlakukan kami sebagai musuhmu. Ini merugikanmu. Yumo berkata dengan ringan. Ancaman dalam kata-katanya sangat kuat. Jika mereka memihak Solrache, itu akan setara dengan Muyu dan yang lainnya memiliki musuh lain. Namun, Muyu tersenyum tipis. Kamu salah. Aku tidak pernah peduli dengan siapa kamu berpihak. Aku bisa membunuh King Ming, dan aku juga bisa membunuhmu. Apakah Anda masih berpikir bahwa kita begitu mudah diancam setelah apa yang terjadi pada titik balik matahari musim dingin dan musim semi kuning? Yumo terdiam beberapa saat sebelum berkata, kami akan menemukan Cheng Yan untuk menyelesaikan masalah ini. Desir. Cahaya pedang telah padam dan menutup seluruh hutan. Pepohonan di sekitarnya mulai bergetar dan gelisah. Tidak perlu mencari kakak laki-lakiku. Aku bisa berbicara baik denganmu tentang skor ini. Mata Muyu menunjukkan niat membunuh yang kuat. Cahaya pedang dingin yang menggigit memenuhi seluruh hutan, seolah-olah bisa melompat keluar dari setiap puncak pohon dan daun kapan saja. Yumo meninggalkan batang pohon dan berdiri tegak. Kamu ingin membunuhku? Yumo bertanya. Rune sudah menyala di bawah kaki Muyu. Dulu kamu ingin membunuhku? Bukan. Menghentikan ancaman yang tidak diketahui sejak awal adalah metode yang paling langsung. Yumo memandang dengan serius bahaya yang mengintai di sekitar hutan dan berkata, membunuhmu hanyalah sebuah misi. Kamu memang sangat kuat, lebih kuat dari yang kami bayangkan, tapi tujuan kami hanyalah sungai dan gunung sempurna. Itu saja. Apakah kamu ingin menghapus hutang dengan menerima misi membunuhku? Biarkan aku berpikir, sungai dan gunung sempurna sekarang diaktifkan sepenuhnya. Itu dapat membatasi ras jiwa untuk membunuh orang sesuai keinginan mereka. Tentu saja, ini juga dapat membatasi Anda. Apakah itu benar? Kata Muyu dengan tenang. Sungai dan gunung sempurna adalah formasi kuat yang dibentuk oleh tuannya. Itu khusus digunakan untuk melindungi seluruh surga ketiga dari pembantaian oleh ras alien. Dari sudut pandang tertentu, ras tanpa bayangan dan tanpa bayangan juga merupakan ras alien. Namun, Yumo menggelengkan kepalanya sedikit. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kami adalah orang-orang dari surga ketiga. Sekalipun teknik kultivasi kami berbeda, kami tetap dilahirkan di surga ketiga. Sungai dan gunung sempurna tidak dapat membatasi kami. Kami hanya ingin mengandalkan sungai sempurna dan gunung untuk melakukan sesuatu yang lain. Apa itu? Mereka yang tidak cukup kuat tidak perlu mengetahuinya. Weng! Semua pedang ki meledak dari hutan, dan semua dedaunan di hutan mulai rontok. Seolah-olah pedang itu telah berubah menjadi banyak pedang dewa yang menunjukkan ketajamannya. Saat bayangan pedang berubah, mereka terbang menuju posisi Yumo. Udara yang tajam sepertinya terkoyak-koyak, menutup semua rute pelarian Yumo. Kekuatan domain keluar dengan Yumo sebagai pusatnya. Seolah-olah ada awan gelap besar di langit yang menutupi matahari, melahap semua sinar cahayanya. Malam langsung turun ke seluruh hutan, mewarnai hutan menjadi hitam pekat. Semua pepohonan dilahap oleh bayang-bayang, dan sosok Yumo juga menghilang ke dalam bayang-bayang. Pedang ki yang ditransformasikan dari hutan memasuki malam, melesat sepanjang malam. Kemudian, perlahan-lahan suasana kembali hening. Menurut informasi, Muyu adalah orang yang baik dan santai. Dia bukan orang yang membunuh dengan tegas. Mungkinkah informasinya salah? Suara Yumo datang dari kegelapan sekitarnya. Tidak mungkin mengetahui di mana dia berada. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang pantas dibunuh. Mereka yang menganggap dirinya sempurna dan ingin menemukan rasa keberadaan di hadapanku, aku hanya akan membunuh mereka tanpa ampun. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kegelapan di sekitarnya. Beberapa saat yang lalu, langit masih cerah dan tak terbatas. Tetapi ketika kemampuan domain Yumo menyebar, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bahkan tidak ada jejak cahaya, dan hanya radius 10 meter di sekitar Muyu yang tidak diselimuti bayangan. Di tempat lain sudah gelap gulita. Suara Yumo bergema di bayang-bayang sekitarnya. Pada akhirnya, kamu tidak berada di level Jian Ying dan Chen Feng. Bahkan jika kamu tahu arti sebenarnya dari tanah dan gunung sempurna, itu tidak ada gunanya. Kamu benar. Pada akhirnya, aku bukanlah orang hebat seperti tuanku, jadi jalan yang aku lalui ditakdirkan berbeda darinya. Rune sudah diluncurkan di bawah kaki Muyu. Wilayah kekuasaan Yumo seperti badai yang mengelilinginya, terus-menerus menekan area dalam jarak 10 meter dari Muyu, ingin menelan tempat dia berdiri. Namun, Muyu seperti seberkas cahaya di malam yang gelap, dengan tegas menjaga wilayahnya sendiri, agung dan tak bergerak. Tidak peduli bagaimana domain Grand Ascension Stage Yumo menekannya, domain itu tidak dapat mencapai jarak 10 meter darinya. Tanda di tubuh Muyu secara bertahap membentuk penghalang. Aura tahap kenaikan agung menyebar dari tubuhnya, bercampur dengan Rune, dan menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Aliran Rune yang tak ada habisnya mengalir ke dalam kegelapan, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak memberikan efek apapun. Wilayah kekuasaan Yumo sepertinya menelan semua orang yang terbungkus dalam bayang-bayang. Domain, membunuh bayangan langit. Dalam domain Yumo, semua serangan akan diubah menjadi bayangan olehnya. Teknik pedangki apapun yang memasuki bayangan tidak akan dapat menemukan targetnya, tidak dapat melacak posisinya. Dan bagi musuh, dia ada di mana-mana. Ruang yang ditempati Muyu akhirnya mulai menyusut secara bertahap. Dari awal 10 meter, berangsur-angsur menjadi 9 meter, 8 meter, 7 meter. Kekuatan domain Yumo melampaui imajinasi. Muyu sangat waspada. Matanya bersinar dengan tanda. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul dari matanya. Pedang klon bayangan di tangannya langsung berkembang dengan pedangki yang panjangnya puluhan ribu kaki. Pedangki tersapu, membelah bayangan di sekitarnya. Namun, setelah bayangan itu terpecah, mereka langsung menyatu kembali. Kamu baru saja melangkah ke tahap Grand Ascension, jauh dari lawanku. Di domain langit bayangan pembunuhku, seranganmu tidak efektif terhadapku. Yumo berkata dengan acuh tak acuh. Sosok Muyu secara bertahap dikompresi, dan akhirnya, dia sepenuhnya ditelan oleh Sado Sky domain Yumo. Harus saya akui, sungguh mengejutkan bahwa Anda bisa melangkah ke Grand Ascension Stage dalam waktu sesingkat itu, tetapi hanya sebatas ini. Saya katakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui. Yumo adalah Raja Kegelapan, dan bayangan adalah medan perangnya. Dia bisa muncul di setiap sudut bayangan. Setelah Muyu diselimuti oleh bayang-bayang, dia sudah menunjukkan senyuman kemenangan. Siapapun yang dikelilingi oleh wilayah kekuasaannya akan menjadi domba untuk disembeli. Tidak ada yang bisa menemukan bayangannya di wilayah kekuasaannya, dan dia bisa menggunakan bayangannya untuk membunuh lawannya dari mana saja. 1115. Sosok Muyu telah benar-benar menghilang dari bayangan Yumo. Dia tidak bisa melihat cahaya apapun di sekelilingnya. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuhnya sendiri dengan jelas. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi buta. Entah itu indera atau penciumannya, dia kehilangan kendali. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi setelah aku menangkapmu, aku pasti akan membiarkan Cheng Yan duduk dan menyelesaikan masalah. Dia harus memberi kami penjelasan. Hidupmu adalah alat tawar-menawar. Yumo sudah muncul di belakang Muyu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Muyu. Menurutnya, Muyu telah jatuh ke dalam wilayah kekuasaannya dan tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Kamu salah. Saat kita bersaudara melakukan sesuatu, kita tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Suara Muyu perlahan terdengar, dan hidupku tidak pernah menjadi alat tawar-menawar siapapun. Berdengung. Kemampuan domen yang kuat dicurahkan dari Muyu dan langsung menyatu dengan kegelapan. Saat ini, tangan Yumo telah mencengkram leher Muyu. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah karena dia terkejut saat mengetahui tangannya benar-benar menyentuh tubuh Muyu. Yang paling mengejutkannya adalah Muyu benar-benar menghilang di depan matanya. Seolah-olah dia bisa membuat semua lawan di wilayahnya kehilangan akal sehat dan tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar kehilangan persepsinya tentang Muyu di wilayahnya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Yumo terkejut. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, dia dengan cepat mundur dan menyatu dengan kegelapan. Dia terus menahan nafas dan terus mencari jejak Muyu. Namun, Muyu sebenarnya telah menghilang di wilayah kekuasaannya. Apakah dia berhasil membebaskan diri? Yumo melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Muyu. Dia awalnya berpikir bahwa Muyu telah melarikan diri dari wilayah kekuasaannya, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya membungkus Muyu di dalamnya. Apakah menurut Anda domain Anda unik? Suara Muyu bergema di sekitarnya. Dia sama sekali tidak meninggalkan domain bayangan pembunuh Yumo. Yang membuat Yumo bingung adalah suara Muyu sepertinya bergema di setiap sudut domain hukuman surga bayangan pembunuh. Sepertinya dia juga berbicara dari belakangnya, atau bahkan tepat di sebelah telinganya. Namun, dia masih tidak bisa merasakan aura Muyu. Apa yang sedang terjadi? Yumo tidak akan pernah membayangkan betapa kuatnya domain Muyu. Yu Kiankun sudah cukup untuk menerobos domain lawan dan mengubahnya menjadi domainnya sendiri. Di domainnya, domain siapapun dapat digunakan olehnya. Ini adalah teknik pembunuhan tertinggi Shadow Strike. Siapapun yang terjebak dalam bayang-bayang Shadow Strike pasti akan mati. Namun, hanya Muyu yang mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Yu Kiankun milik Muyu telah mengambil alih domain bayangan pembunuh Yumo sebagai miliknya. Domain bayangan pembunuh akan menyebabkan orang-orang tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir sementara Yumo sendiri bisa muncul di mana saja. Tapi sekarang, keadaan telah berubah. Muyu telah menyusup ke wilayah Yumo, menyebabkan Yumo sendiri tidak dapat menemukannya. Apakah kamu bermain petak umpet denganku? Yumo mengerutkan kening. Seluruh domain hukuman surga bayangan pembunuh bergetar hebat. Di setiap sudut kegelapan, Sabit Dewa Kematian muncul, memotong setiap sudut domain. Selama seseorang dikendalikan oleh domain hukuman surga bayangan pembunuh, hampir mustahil untuk menghindari penuaian sabit-sabit ini. Tapi dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Muyu. Sabitnya juga tidak menyentuh apapun. Namun, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia tidak tahu kapan niat pedang yang kuat muncul di belakangnya. Saat niat pedang menyebar, pedang itu menebas tubuhnya dengan keras. Dia bersembunyi di domain hukuman surga bayangan pembunuh, tapi dia masih ditemukan oleh Muyu. Reaksi Yumo bisa dibilang sangat cepat. Pedang Ki Muyu menyapu rambutnya, memotong sehelai rambutnya. Dia juga menghilang dalam sekejap pedang Ki ditebang, menghapus domainnya. Di hutan, angin dengan lembut menyapu dedaunan, menggulungnya dan menyebabkannya berkibar. Yumo sekali lagi memadatkan sosoknya. Itu adalah bayangan murni yang jatuh di bawah naungan pohon. Dia menatap Muyu yang tidak jauh darinya. Keduanya masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, seolah tak satu pun dari mereka bergerak. Namun, Yumo tahu bahwa dia hampir kehilangan nyawanya di bawah domainnya sendiri. Bagaimana kamu bisa melihat domainku? Yumo bertanya dengan lembut. Pedang bayangan di tangan Muyu bergetar. Pedang kidingin yang menggigit menebas secara horizontal, menutupi Yumo dari segala arah. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Jawaban Muyu sangat mudah. Sama seperti Yumo yang meremehkan Muyu di awal, Muyu terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak. Kamu memang sangat kuat. Sebuah sabit yang terkondensasi dari bayangan hitam pekat muncul di tangan Yumo. Sabit itu menelan cahaya di sekitarnya, seolah-olah semua cahaya tidak mampu melepaskan diri. Saat dia mengayunkan sabitnya, itu langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan seperti penusuk tajam, bertemu langsung dengan pedang bayangan Muyu. Namun, pedang Kimuyu tajam dan tak terhentikan. Dengan tebasan pedangnya, semua bayangan hancur. Bayangan apapun di depannya sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sabit Yumo juga meledak, berbenturan dengan pedang bayangan. Ding! Suara tajam bergema. Sosok Yumo sudah mundur. Pedang langit yang sangat kuat. Yumo tidak bisa tidak memuji. Namun, sosoknya tidak berhenti sama sekali. Di tempat Muyu berdiri, setiap bayangan daun dan setiap cabang mulai memancarkan sutera bayangan seperti rambut, mencoba membatasi Muyu. Muyu tidak bergerak. Tubuhnya mengeluarkan rune, menghalangi semua bayangan di luar. Pada saat ini, sabit Yumo sudah menebas ke arah Muyu. Mata pikiran mengontrol alam semesta. Muyu dengan acuh tak acuh melihat sabit yang masuk. Di mata Yumo, lingkungan sekitar Muyu tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh hutan tampak hijau dan subur, seolah-olah saat itu sedang puncak musim panas. Namun, dalam jarak 5 meter dari Muyu, seluruh area telah berubah menjadi musim gugur emas. Dedaunan hijau di hutan melayang ke bawah. Ketika mereka memasuki area 5 meter Muyu, mereka benar-benar berubah menjadi daun kuning layu, seolah vitalitas mereka sudah mati. Ketika sabit di tangan Yumo memasuki wilayah kekuasaan Muyu, dia terkejut saat mengetahui bahwa sabitnya sepertinya telah kehilangan kendali pada suatu saat. Sabit di tangannya masih terbentuk dari bayangan hitam pekat, tetapi bagian dari sabit yang masuk dalam jarak 5 meter dari Muyu tanpa sadar telah berubah menjadi cabang layu. Sabitnya sebenarnya memiliki penampilan berbeda di dalam dan di luar teknik susunan Muyu. Seolah-olah sabit itu telah diubah secara paksa menjadi pohon oleh Muyu. Seluruh sabit itu seperti bayangan dan pohon. Muyu melihat ke cabang pohon yang masuk. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, meraih sabitnya, dan dengan lembut menjentikkannya. Yang paling sabit, yang cukup kuat untuk menelan semua cahaya, dengan mudah dipatahkan oleh Muyu. Anda. Yumo kaget sekaligus marah. Dia jelas merasa bahwa sabit dewa kematiannya telah dihancurkan oleh Muyu. Ketika dia sadar kembali, bahkan sabit di tangannya telah hancur sedikit demi sedikit, menghilang tanpa jejak. Artefaknya sebenarnya telah hancur. Yu Qian Kun. Dalam wilayah kekuasaannya, segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk membuat aturannya sendiri. Di dalam Yu Qian Kun miliknya, bayangan yang membentuk sabit bukan lagi bayangan. Sebaliknya, mereka diubah menjadi cabang-cabang yang layu. Desir. Pedang surga di tangan Muyu langsung menghilang ke dalam kubah biru surga. Langit segera berubah dan pusaran air yang kuat terbentuk. Saat pusaran air menyapu, pusaran itu menebas ke arah tubuh Yumo. Cahaya pedang berwarna cian menerangi seluruh langit dan bumi. Seolah-olah itu telah menghilangkan semua kabut dan tidak ada satu bayangan pun yang ada. Yumo berteriak kaget dan marah. Dia ingin melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menyaksikan pedang surga menebas dengan kekuatan surga yang sangat arogan. Namun, saat ini, aura domain lain datang dari belakang. Itu menyerbu ke dalam kekuatan pedang langit Muyu dan melindungi Yumo, menyelamatkannya dari pedang Muyu. Seorang pemuda berpakaian biru muncul di samping Yumo. Tuan muda kota air besar, Siaoran. Yumo, kamu seharusnya tidak mencari masalah dengan Muyu. Siaoran tersenyum tipis. Yumo melepaskan diri dari wilayah kekuasaannya dan mendarat di puncak pohon terdekat. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Yumo berkata dengan marah. Siaoran tidak marah. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan berkata, kami adalah musuh lama. Tentu saja, saya tidak ingin menyelamatkan Anda. Namun, jika Anda mati, segalanya akan menjadi lebih merepotkan, bukan? Kami memiliki tujuan yang sama. Sudahkah kamu lupa? Tujuan dari Klan Tanpa Bayangan dan Klan Tanpa Bayangan adalah tanah dan pegunungan yang sempurna. Saat ini, tidak hanya ada orang-orang dari Klan Jiwa di medan perang kuno, ada juga empat rekan murid Jian Ying dan Chen Feng. Jika Klan Tanpa Bayangan dan Klan Tanpa Bayangan kehilangan salah satu anggotanya, mustahil bagi mereka untuk berurusan dengan Klan Jiwa dan empat rekan murid Jian Ying dan Chen Feng sendirian. Belum lagi, masih ada Cu Siachi, yang posisinya sangat jelas di medan perang kuno. Yumo dengan dingin mendengus. Dia tidak membantah perkataan Siaoran. Tatapannya sekali lagi tertuju pada tubuh Muyu. Mengapa domainmu begitu aneh? Muyu menarik pedang surgawinya dan dengan acuh-ta'acuh memandang Siaoran. Apakah kamu ingin mendatangiku bersama? Siaoran menggelengkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, kamu sangat kuat. Sangat kuat hingga melampaui ekspektasiku. Awalnya aku berpikir bahwa meskipun kamu melangkah ke tahap kenaikan besar, kamu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kami. Ini karena aku masih tahu tentang domain Goumang. Efek dari domain itu menantang surga, tapi tidak cocok untuk pertempuran. Namun, saya tidak menyangka Anda benar-benar memahami domain Anda sendiri. Berbeda dengan ketiga rekan murid Anda, yang merampas wilayah Lord Yu Meng lainnya. Hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap mata. Satu pandangan saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Namun, jika domain ini ingin efektif, ia harus mengenai lawan. Jika itu adalah Goumang, akan sangat sulit baginya untuk memukul seseorang dari alam yang sama selama pertempuran. Ini karena reaksi setiap orang lebih cepat daripada dua sinar cahaya tersebut. Namun, empat domain spirit Lord Yu Meng lainnya berbeda. Mereka sangat kuat, kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Wilayah kekuasaan mereka cocok untuk pertempuran. Apakah kamu terkejut? Mu Yu memandang Xiaoran. Dia tidak merasakan apapun terhadap siapapun dari Kelantan Pabayangan dan Kelantan Pabayangan. Saat ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menghalangi jalannya. 1116. Xiaoran berdiri di udara. Tidak ada bayangan di bawah kakinya. Yu Mo berhenti di puncak pohon. Seluruh tubuhnya adalah bola bayangan. Yu Mo dan Xiaoran, yang satu adalah orang suci dari Kelantan Pabayangan dan yang lainnya adalah tuan muda dari Kelantan Pabayangan. Keduanya awalnya berdiri di sisi berlawanan. Mereka bagaikan api dan air, namun karena tujuan yang sama, mereka berjalan bersama. Mereka berdua memahami satu hal. Jika mereka tidak memilih untuk melepaskan prasangka mereka, mereka tidak akan mampu melawan empat murid Jian Ying dan Chen Feng. Kupikir kita tidak akan pernah bersama. Xiaoran memandang Yu Mo sambil tersenyum. Kami tidak akan bersama sejak awal. Yu Mo menjawab dengan singkat. Kamu benar, tapi kita tidak punya pilihan selain bekerja sama sekarang. Xiaoran tidak marah. Setelah beberapa saat, Xiaoran berkata, target kami bukan kamu. Hanya Cheng Yan. Jadi, kami berdua sebenarnya tidak ingin menyerangmu. Saya harap Daois Muyu dapat memahami hal ini. Muyu dengan acu-ta'acu mengangkat pedang klon bayangannya, aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyakiti keluarga ku. Pedang ki tercurah dan melesat melintasi langit, berpisah dengan Xiaoran dan Yu Mo. Orang-orang yang menempuh jalan berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Daripada meninggalkan kedua orang ini untuk berurusan dengan Cheng Yan, dia lebih baik menyelesaikan masalahnya sendiri. Yu Mo dan Xiaoran dengan cepat menyebar membentuk serangkaian gambar ilusi di langit untuk menghindari sinar pedang Muyu. Namun, rune arai Muyu menjadi seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh langit untuk menutup seluruh domain. Xiaoran berhenti tersenyum. Dia tahu bahwa setelah Muyu memahami wilayah kekuasaannya, dia tidak meremehkan Muyu sama sekali. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan Yu Mo. Namun, Yu Mo dikalahkan oleh pedang Muyu. Satu-satunya kesempatan mereka adalah bekerja sama untuk menghadapi Muyu. Penyelaman tanpa jejak. Xiaoran dengan ringan berteriak. Kekuatan domainnya menyapu dan menembus rune formasi Muyu. Dia melepaskan diri dan membentuk domainnya sendiri. Domain Xiaoran, penyelaman tanpa jejak. Di dalam domainnya, siapapun yang memiliki bayangan akan diambil bayangannya. Dia bisa mengendalikan bayangan lawan dan membunuh lawan dengan membunuh bayangan itu. Di sisi lain, tubuh Yu Mo sekali lagi diselimuti kegelapan. Kegelapan menyelimuti seluruh kehampaan, samar-samar beresonansi dengan wilayah kekuasaan Xiaoran. Domain kedua orang itu bergabung bersama, bersaing dengan aura Muyu. Namun, tanda hitam dan putih menyala di mata Muyu sekali lagi. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan kedua orang ini. Saat domain Xiaoran dan Yu Mo bersentuhan dengan domain Muyu, mereka diam-diam berasimilasi dengan domain Muyu dan secara bertahap menjadi domain Muyu. Penyelaman tanpa jejak, membunuh bayangan langit. Muyu tersenyum acuh tak acuh. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Entah itu penyelaman tanpa jejak Xiaoran atau langit bayangan pembunuh Yu Mo, domain mereka sangat merepotkan untuk ditangani oleh para pembudidaya biasa. Namun, di hadapan Muyu, domain adalah hal yang paling tidak berharga. Domain Xiaoran menekan Muyu dari kiri. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin menghilangkan bayangan Muyu. Selama dia bisa mengendalikan bayangan Muyu, Muyu akan berada di bawah kendalinya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Domainnya baru saja mencapai tubuh Muyu, tetapi melewati tubuh Muyu dan meledak tak terkendali menuju domain Yumo. Domain Xiaoran dan Yumo saling memperkuat dan menahan. Tidak mungkin menentukan pemenangnya. Bang! Ketika domain Xiaoran dan Yumo bertabrakan, ledakan dahsyat meletus. Bayangan hitam keluar dan terkoyak di udara. Keduanya mundur beberapa ratus meter. Domainnya sangat aneh. Kita tidak bisa menggunakan domain. Yumo berkata dengan suara yang dalam. Xiaoran segera memahami betapa parahnya situasi ini. Domain Muyu telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terduga. Dengan domain yang begitu menakutkan, jika bukan karena empat atau lima dari mereka menyerang bersama, Muyu pasti bisa mengendalikan domain tersebut. Dan jika mereka tidak menggunakan domain dan hanya mengandalkan teknik mereka sendiri, dengan pencapaian Muyu dalam teknik arai dan ilmu pedang, selain kakak laki-lakinya, hanya ada sedikit orang yang bisa melawan pedang langit yang kuat. Ayo pergi! Xiaoran segera mengambil keputusan. Dia segera berbalik dan mundur. Meskipun Yumo tidak mau, dia tidak berani tinggal lama. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pedang langit Muyu telah turun. Dia tidak berniat membiarkan kedua orang ini pergi. Namun pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di langit. Dua domain kuat menyapu dan memblokir pedang langit Muyu. Ekspresi Muyu menjadi dingin. Orang-orang dari perlombaan jiwa. Sepertinya dua rekan daois dari Kelantan Pabayangan dan Kelantan Pabayangan hanya biasa-biasa saja. Dua orang yang datang adalah yang kedua di peringkat abadi tertinggi, Leng Yukiu, dan yang pertama di peringkat abadi tertinggi, Yikiansu. Mereka adalah dua orang terkuat di peringkat abadi tertinggi. Keduanya jauh lebih kuat dari Hansi yang luan. Xiaoran dan Yumo menstabilkan diri mereka di udara. Melihat dua orang dari Sol Rache, mereka sedikit mengernyit. Entah itu Xiaoran atau Yumo, menghadapi Yikiansu dan Leng Yukiu, mereka tidak takut bertarung satu lawan satu. Oh, begitu. Lalu kenapa Anda tidak membiarkan kami melihat kekuatan Sol Rache Anda? Xiaoran berkata dengan tenang. Sangat mudah bagi kita untuk menangkap Muyu. Jian Ying dan Chen Feng bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Muridnya tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Leng Yukiu penuh dengan penghinaan. Yumo juga berkata dengan dingin, tak satupun dari kita yang bisa menandingi Muyu dalam pertarungan satu lawan satu. Jika kita ingin menangkap Muyu, kita hanya bisa bekerja sama. Empat ahli tahap kenaikan besar, empat domain. Bahkan Muyu tidak dapat mengubah empat domain secara bersamaan. Yikiansu memandang Xiaoran dengan jijik, bekerja bersama kalian, dua klan pengkhianat hanya akan mempermalukan ras jiwa kami. Selain itu, kita tidak perlu bekerja sama untuk menangkap Muyu. Yumo dengan marah ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiaoran menghentikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu silakan. Jika kamu mati, kami akan membantumu menjelaskan situasinya kepada Sol Kui. Bagaimanapun, Sol Rache Anda telah kehilangan satu orang di medan perang kuno. Yikiansu berkata dengan dingin, apa maksudmu? Di tempat seperti medan perang kuno, jika mereka ingin menggunakan teknik jiwa untuk menemukan bangsanya sendiri, mereka harus berada dalam jarak yang sesuai. Jika mereka terlalu jauh, mereka tidak akan dapat menemukan orangnya sendiri. Yikiansu dan Leng Yuquiu beruntung bisa bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan yang lain. Xiaoran tersenyum dan berkata, aku khawatir kamu tidak tahu, tapi Guan Hua, yang menduduki peringkat keempat dalam peringkat abadi tertinggi, telah mati di tangan Simen Wuji dan Wanwan. Apa? Yikiansu dan Leng Yuquiu keduanya mengerutkan kening. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Yikiansu bertanya. Ya, aku melihat domen Simen Wuji dan Wanwan. Saat mereka bekerja bersama, Guan Hua bahkan tidak bertahan 15 menit sebelum dia terbunuh. Sayangnya, aku tidak punya dendam dengan orang-orang fraksi jahat, jadi ketika mereka ingin membunuh, aku hanya ingin ikut bersenang-senang dari jauh. Siaoran berkata dengan santai. Yikiansu masih tidak percaya, Simen Wuji dan Wanwan ingin membunuh Guan Hua. Bermimpilah, kekuatan kami berlima berada pada level yang tidak akan pernah bisa anda capai seumur hidup. Bahkan yang terlemah sekalipun, Hansiang Luan, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian semua. Dia sangat percaya diri karena mereka berlima memiliki domain orang lain, yang setara dengan memiliki beberapa nyawa lagi. Karena kartu truf yang kuat inilah mereka mengira mereka tidak akan menemukan tandingannya. Namun, Mu Yu menggelengkan kepalanya, saya sangat penasaran, siapa yang memberi anda orang-orang ras jiwa kepercayaan diri dan rasa superioritas yang tak dapat dijelaskan ini. Apakah anda benar-benar berpikir anda tak terkalahkan hanya karena anda memiliki domain orang lain di tangan anda? Baru saja, dia mencari ingatan Hansiang Luan dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yue Hansha, yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat abadi tertinggi, juga mati di tangan Dumbi, yang telah melakukan kesalahan dan dihukum di sini. Namun, Yi Qian Su dan Leng Yu Qiu tidak mengetahui semua ini karena mereka memandang rendah siapapun di surga lapisan ketiga. Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada murid Jian Ying Chen Feng karena murid Jian Ying Chen Feng tidak memiliki cukup waktu untuk berkembang. Di mata orang-orang ras jiwa, Jian Ying Chen Feng sangat kuat, tetapi jika muridnya tidak tumbuh dewasa, mustahil baginya untuk melawan orang-orang ras jiwa. Sedangkan untuk spirita, mereka ingin membunuh keempat orang ini sebelum mereka bisa tumbuh. Yi Qian Su mencibir, Muyu, hal yang paling tidak seharusnya kamu lakukan adalah menemui kami segera setelah kamu melangkah ke tahap kenaikan besar. Hari ini, kamu pasti akan mati. Muyu hanya memandang dengan acuh-ta'acuh pada Yi Qian Su yang sombong dan angkuh dan berkata, Begitukah? Xiaoran dan Yumo melihat betapa sombongnya orang-orang Sol Rache dan merasa jijik di hati mereka. Ketika mereka tidak bertarung dengan Muyu, mereka juga berpikir bahwa Muyu, yang baru saja melangkah ke tahap kenaikan besar, tidak layak untuk disebutkan. Namun, mereka salah. kenaikan besar adalah orang yang paling pantas mendapat perhatian. Rekan Muyu, kami tidak ingin menaruh dendam padamu dari awal sampai akhir. Jika kamu ingin membunuh mereka berdua, silakan lakukan. Kami juga senang melihat bagaimana orang-orang Sol Rache membayar harganya. Xiaoran tersenyum. Yumo tidak mengatakan apapun. Meskipun dia meremehkan Muyu pada awalnya, dia tidak memiliki mentalitas untuk meremehkan Muyu lagi. Dibandingkan dengan kakak laki-laki Muyu, Muyu adalah yang paling sulit dihadapi. Setelah domain tidak dapat digunakan, atau teknik jiwa, mustahil untuk menandingi Muyu. Hanya tiga kakak laki-laki Muyu yang bisa menghadapi Muyu. Ini karena meskipun Cheng Yan, Luo Sang, dan Xiang Nan tidak menggunakan domain mereka, mereka masih memiliki teknik pedang sekuat milik Muyu. Kaki Muyu sedikit bergetar. Semakin dia menggunakan domain Yu Qian Kun, semakin dalam pemahamannya tentang hukum Dao Surgawi. Penggunaan Yu Qian Kun juga menjadi lebih mahir. Ketika dia berhadapan dengan Han Xiang Keos, itu adalah pertama kalinya dia benar-benar mengendalikan wilayah orang lain. Dia masih sedikit asing dengannya, dia sudah memahami hukum Yu Qian Kun tingkat yang lebih tinggi. Yu Qian Kun tidak sesederhana mengendalikan domain orang lain. Ia juga bisa mengontrol teknik susunannya sendiri dan menggunakannya di wilayah kekuasaannya. Kalian semua datang padaku bersama-sama. 1117. Bersama, tidak dibutuhkan. Aku sendiri yang cukup untuk mengalahkanmu. Yikiansu berkata dengan nada menghina. Domain teknik jiwa yang kuat menyebar, menutupi seluruh langit. Dengan teriakan ringan, jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara, membentuk penghalang transparan dan kuat yang menutupi seluruh langit. Kekuatan domain menyebar dari tubuh Yikiansu. Seluruh dirinya seperti raksasa yang menekan semua orang, menutup seluruh ruang. Domain, desahan tidak bersalah. Ketika aura domain tersapu, bahkan ekspresi Xiaoran dan Yu Mo sedikit berubah. Yikiansu adalah eksistensi nomor satu di alam abadi yang ekstrim. Wilayah kekuasaannya memberikan tekanan besar. Bahkan Xiaoran dan Yu Mo tidak berani diselimuti oleh wilayah kekuasaan Yikiansu. Di wilayah kekuasaannya, ketakutan yang tidak diketahui muncul secara spontan. Itu menyebar dengan cepat dari lubuk hati seseorang. Seolah-olah pikiran seseorang dipenuhi dengan keputus asaan dan desahan. Mereka ingin berjuang tetapi tidak bisa melepaskan diri. Mereka bahkan tidak memiliki harapan perlawanan sedikitpun. Xiaoran dan Yu Mo sudah mundur. Mereka tidak berani bertarung di wilayah Yikiansu. Di dalam wilayah kekuasaannya, hal itu akan menimbulkan pesimisme. Kekuatan mereka akan sangat berkurang. Satu-satunya cara untuk menolak domain ini adalah dengan mengandalkan domain mereka sendiri untuk memblokir domain lawan secara paksa. Namun, budidaya Yikiansu sangat kuat. Domainnya cukup untuk menghancurkan domain lawan. Di saat yang sama, manik jiwa di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Langit mulai bergetar. Desahan pesimis datang dari langit. Seolah-olah surga dipenuhi dengan kekecewaan terhadap dunia dan ingin merombak seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menolak. Gelombang suara yang terbentuk dari desahan jatuh dari segala arah. Dampak yang kuat menyebar dan menghantam tempat Muyu berada. Putus asa, manusia rendahan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukanlah lawanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku membiarkan orang sepertimu hidup begitu lama. Mulut Yikiansu menunjukkan sedikit senyuman sinis. Baik Yumo dan Xiaoran mengerutkan kening saat mereka melihat Muyu. Mereka tahu bahwa Muyu sangat kuat, tapi Yikiansu juga tidak lemah. Jika keduanya bertarung, mereka takut kekuatan penghancur yang mengerikan akan meletus. Ini adalah pertempuran yang patut dinantikan oleh ahli manapun. Tapi Muyu tidak bergerak. Dia hanya memandang Yikiansu dengan acuh tak acuh. Ketika gelombang suara yang kuat berjarak 10 meter darinya, dia mengambil langkah maju yang sederhana. Dia bahkan tidak menggunakan pedang surga. Xiaoran dan Yumo sama-sama merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Muyu. Bahkan Yikiansu, yang telah bergerak, sangat bingung. Dia merasa seolah-olah sedang di mata-matai dan kehilangan perlawanannya yang paling murni. Namun, Yikiansu menenangkan dirinya dan mencibir. Dia memadatkan tombak kekuatan jiwa di tangannya dan terus menyerang Muyu. Namun, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan perasaan teror menyebar dari tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menghadapi monster besar dan dia hanyalah seekor semut kecil menunggu untuk disembeli. Orang yang telah menciptakan monster sebesar itu untuknya tidak lain adalah Muyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yikiansu sangat bingung. Perasaan putus asa ini selalu digunakan pada orang lain. Itu belum pernah digunakan pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kamu terlalu merasa benar sendiri. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Suara Muyu menyelimuti Yikiansu dari segala arah. Suaranya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Setiap orang harus tunduk padanya. Kekuatan kuat dari wilayah kekuasaannya membuat Yikiansu gemetar ketakutan. Ketika Xiaoran dan Yumo mendengar ini dari jauh, mereka menggigil. Mereka jelas tidak berada dalam wilayah kekuasaan Muyu, tetapi ketika mereka mendengar suara Muyu, mereka juga terpengaruh. Yikiansu berteriak dengan marah. Dia dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya. Saat dia hendak memadatkan kekuatan jiwanya lagi, Muyu tiba-tiba muncul di depan Yikiansu seperti hantu. Memadamkan. Shadow Split Sword menembus langsung kedahi Yikiansu. Bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh domainku? Yikiansu memandang Muyu dengan kaget. Ekspresi awalnya yang menghina telah menghilang. Xiaoran dan Yumo juga sangat bingung. Meskipun mereka tahu bahwa Muyu dapat mengontrol domain orang lain, apakah itu saat dengan Xiaoran atau Yumo, Muyu harus mengalami periode waktu untuk mengontrol domain mereka. Namun saat menghadapi Yikiansu, Muyu tidak punya waktu untuk beradaptasi. Dia bahkan tidak mengintegrasikan domain Yikian Kun ke dalam domain Yikiansu. Dia langsung muncul di depan Yikiansu. Seolah-olah dia telah memasuki kawasan tak berpenghuni. Dia mengirimkan pedang langitnya ke dahi Yikiansu. Kita harus tahu bahwa Yikiansu adalah ekstrim imortal nomor satu di papan peringkat abadi ekstrim. Tapi di depan Muyu, dia bahkan tidak bertahan selama lima nafas. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Pedang Ki Muyu telah memasuki pikiran Yikiansu. Itu benar-benar menghilangkan kesadarannya. Bahkan jiwanya hancur, tidak meninggalkan jejak. Bang! Tubuh Yikiansu meledak berkeping-keping. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Bahkan dalam kematian, dia tidak mengerti mengapa dia kalah telak. Dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di papan peringkat abadi ekstrim. Tapi dia langsung dibunuh oleh Muyu. Muyu dengan dingin menatap Yikiansu, yang langsung terbunuh. Bola jiwa di tangannya yang lain diam-diam berubah menjadi debu. Itu diambil dari Hansiang Luan ketika dia membunuhnya. Sol Rache memiliki lima domain lainnya. Mereka dapat menggunakannya pada saat-saat kritis untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Tapi Hansiang Luan tidak punya waktu untuk menggunakan domain Yikiansu. Itu dikendalikan oleh Muyu. Setelah membunuh Hansiang Luan, Muyu sudah memahami wilayah kekuasaan Yikiansu. Oleh karena itu, saat menghadapi domain Yikiansu, dia sudah mengetahui kelemahan domain Yikiansu. Dia juga tahu cara menghancurkan domain Yikiansu. Serangan Muyu cepat dan mudah. Yikiansu sama sekali tidak menyadarinya. Dia masih dengan arogan berpikir bahwa Muyu bukanlah lawannya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Muyu, yang baru saja melangkah ke tahap kenaikan besar, bisa melakukan apapun. Dia sangat salah. Harga yang dia bayar adalah nyawanya sendiri. Orang nomor satu di papan peringkat abadi ekstrim, Yikiansu, meninggal. Kalau begitu, tersisa tiga. Tatapan Muyu tertuju pada Leng Yukyu. Leng Yukyu tercengang. Dia sangat akrab dengan kekuatan Yikiansu. Kekuatan Yikiansu jauh lebih tinggi darinya. Tapi dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawan Muyu. Lalu bagaimana dia bisa melawan Muyu? Leng Yukyu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia kaget. Dia tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Jika Yikiansu bukan lawan Muyu, maka dia tidak bisa menjadi lawan Muyu. Tapi sinar pedang lain menyala di langit. Sinar pedang berguling dan menghalangi di depan Leng Yukyu. Masih ada satu ikan yang lolos dari jaring. Aura itu seberat gunung, seperti raksasa dari surga. Sepertinya itu bisa menghancurkan seluruh bumi. Bumi dan bebatuan yang menghancurkan bumi mengalir menuju Leng Yukyu. Leng Yukyu kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka orang kuat lain akan muncul saat ini. Siang Nan. Suara mendesing. Pedang pengamat bintang Siang Nan memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Ia turun dari langit dan memenggal kepala Leng Yukyu. Tubuh Leng Yukyu sudah membeku. Sebuah luka muncul di tengah tubuhnya. Lukanya terbakar dengan lampu kuning. Kekuatan jiwa di tubuhnya perlahan membatu dan berubah menjadi patung batu. Bang! Tubuh Leng Yukyu hancur dan jiwanya berserakan. Muyu memandang Siang Nan dan berkata dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Ekspresi Siang Nan sangat tegas. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang sederhana dan jujur seperti dulu. Dia perlahan berkata, saya merasakan fluktuasi domain di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya membunuh seekor lalat saat saya berada di sana. Sepertinya hanya tersisa dua. Pedang klon bayangan Muyu sedikit bergetar. Matanya seperti tatapan dewa kematian saat tertuju pada Xiaoran dan Yumo. Hati Xiaoran dan Yumo sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Keduanya bahkan tidak bisa mengalahkan Muyu ketika mereka bekerja sama. Sekarang setelah Siang Nan datang, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah tidak ada ruang untuk rekonsiliasi? Xiaoran bertanya. Dari saat kamu ingin menyakiti kakak laki-lakiku, kita sudah berada di pihak yang berlawanan, kata Muyu. Yumo berkata dengan suara dingin, Cheng Yan mencuri rahasia kedua ras kita. Kita harus membalasnya. Terus, kalian berdua adalah ras asing. Jika kami ingin membunuhmu, biarlah. Mengapa kami harus peduli dengan perasaan Anda saat melakukan sesuatu? Jika Anda tidak setuju, kami akan membunuh Anda. Kata-kata Siang Nan sangat sederhana, tetapi sikapnya bahkan lebih mendominasi. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Dengan kekuatan, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah pandangan Siang Nan. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Si Oran bertanya dengan suara rendah. Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu punya hak untuk bertukar pikiran dengan kami. Dari awal hingga akhir, Anda bertingkah seolah Anda luar biasa. Kamu pikir kamu sangat hebat. Perlombaan jiwa ingin menghancurkan surga ketiga, tetapi Anda ingin berdiam diri dan memetik manfaatnya. Mengapa kami harus bertukar pikiran dengan Anda? Meskipun Muyu tidak menyukai sikap Siang Nan saat ini, sikapnya sejelas sikap Siang Nan. Mereka tumbuh bersama dan seperti saudara. Tidak peduli apa yang dilakukan Cheng Yan, Muyu hanya akan membantunya. Adapun alasannya, bagi Muyu, keberadaan semua orang di Faling Das Mountain adalah alasannya. Selain itu, tujuan klan tanpa bayangan dan tanpa bayangan tidak sesederhana seni bayangan. Bagi klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan, teknik penggabungan bayangan, lapisan terakhir seni bayangan atas bukanlah sesuatu yang penting. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka sentuh sama sekali. Bahkan jika seseorang mencurinya, mereka tidak akan kehilangan apapun. Tujuan sebenarnya mereka adalah tanah dan pegunungan yang sempurna. Sejak dunia kultivasi menjadi suram dan tuannya divitnah, Muyu tidak lagi memiliki perasaan benar dan salah. Dia lelah menjadi penyelamat, jadi dia hanya ingin menjadi orang egois yang melindungi keluarganya. 1118. Diluar Monumen Keabadian Tertinggi. Semua kultivator diri tercengang sekali lagi. Peringkat abadi tertinggi telah diubah. Tempat pertama adalah Muyu, dan lima orang dari klan jiwa telah sepenuhnya musnah. Hanya dalam beberapa jam, Muyu langsung membunuh dua orang dari klan jiwa, mengejutkan semua orang yang hadir. Lima orang dari klan jiwa telah dimusnahkan, jadi sembilan dewa mistik yang tersisa tidak lagi ada hubungannya dengan istana ketiga. Sembilan tempat mistik abadi juga akan berada di tangan para penggarap diri surga ketiga. Berita ini sepertinya menyulut secerca harapan di hati setiap orang, dan semakin kuat. Orang yang menarik perhatian Jian Ying Chen Feng dan Deadwood Evergreen benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tan King Kuan berdiri di puncak gunung dan sedikit mengangguk. Daois Cubuku mengerutkan kening. Saya terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Keduanya mengalihkan pandangan ke langit pada saat bersamaan. Disitulah Hun Kui dari istana ketiga, yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Bai Jie, berada. Wajah Hun Kui sangat muram, tapi dia tidak terlihat gila. Dia juga memusatkan perhatiannya padatan King Kuan dan Cubuku. Kemudian, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, dan kekuatan jiwa yang agung tercurah. Namun, hal itu tidak menekan semua orang yang membudidayakan diri. Sebaliknya, ia melonjak ke langit. Disana, celah samar muncul, seolah langit terkoyak, memperlihatkan lubang hitam tak berdasar. Ledakan. Aura menakutkan menyebar dari lubang hitam, dan kekuatan jiwa melonjak, menyelimuti seluruh langit. Langit tertutup awan gelap seolah-olah akan runtuh. Ratusan ribu orang yang berkultivasi sendiri semuanya merasa sesak. Sosok agung keluar dari lubang hitam dan muncul di depan semua orang. Orang ini berdiri di sana, dan dia lebih kuat dari semua orang yang mereka lihat. Dia sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Penguasa Istana Ketiga, Bai Jie. Ekspresi Tan King Kuan dan Cubuku sedikit berubah. Orang lain yang hadir mungkin belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi mereka mengenalnya. Tak satupun dari mereka mengharapkan Bai Jie muncul di sini saat ini. Ini juga pertama kalinya Bai Jie muncul di depan semua kultivator. Orang yang sangat kuat. Semua orang tanpa sadar menelan ludah. Ketika mereka melihat Bai Jie, samar-samar mereka sudah menebak identitas orang ini. Eksistensi yang begitu kuat, selain penguasa Istana Lapisan Ketiga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak ada yang berani membuat keributan sembarangan. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang disebut tanah dan pegunungan yang misterius dan sempurna itu ada dan para spirita tidak punya cara untuk membunuh mereka, mereka tetap merasa ngeri. Tekanan kuat Bai Jie membuat mereka tidak bisa berbicara. Bai Jie dengan lembut maju selangkah dan tiba di hadapan Tan King Kuan dan Daois Chubuku dalam sekejap mata. Nilai, Chubuku, kalian berdua masih berani muncul di tempat ini. Suara Bai Jie sangat kental seperti gunung yang megah. Tan King Kuan dan Chubuku mengepalkan tangan mereka. Bahkan keduanya gemetar ketakutan saat menghadapi Bai Jie. Kekuatan Bai Jie saat ini membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka ingin pergi saat Dunia Putih muncul, namun Dunia Putih telah menutup area tersebut, tidak memberi mereka kesempatan. Tan King Kuan berkata dengan marah, alien tercelah. Tercelah, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Saya pikir kamu seharusnya tahu. Bai Jie tertawa keras. Tawanya sangat keras dan mencapai telinga semua orang. Sekarang konspirasi para spiritas telah terungkap, Bai Jie tidak perlu lagi bersembunyi. Dia berdiri di sana, cukup untuk membuat semua orang tidak berani bersuara. Penganut Tao Chubuku tidak lagi bersikap tidak masuk akal seperti sebelumnya. Dia menjadi sangat serius dan berkata, apakah kamu ingin membunuh kami? Membunuhmu tidak bisa dihindari, agar kalian berdua tidak perlu diam-diam memukuliku. Nada suara Bai Jie sangat alami, tanpa penyembunyian apapun. Niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya juga tidak ada habisnya. Mata Tan King Kuan seperti kilat, kilat biru berenang di sekitar tubuhnya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuh kami. Semua spirita yang memasuki Monumen Abadi Ekstrim telah terbunuh. Sekarang, sembilan kuota abadi suan tidak lagi berhubungan dengan spiritamu. Monumen Abadi yang ekstrim secara alami akan memilih sembilan suan abadi. Sembilan di antaranya cukup untuk mengendalikan kekuatan surga untuk membunuh spirita Anda. Hal yang paling kuat di lapisan ketiga surga adalah kekuatan surga. Itu adalah kekuatan untuk mencegah kehancuran dunia. Kekuatan ini cukup untuk membunuh para spirita. Dengan kekuatan Bai Jie, itu tidak cukup untuk melawan kekuatan surga. Ini juga salah satu kartu truf mereka melawan lapisan ketiga surga. Monumen Abadi yang Ekstrim Bai Jie dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Monumen Abadi yang Ekstrim. Monumen Abadi yang Ekstrim masih melayang di udara, megah dan kuno. Benda Dewa Kuno Benda yang diciptakan oleh Jian Ying Chen Feng, Dewa Kuno, sungguh luar biasa. Bai Jie sedikit mengangguk. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan Jian Ying Chen Feng di puncaknya. Dia tidak menyangkal hal ini. Semua orang terkejut. Monumen Abadi yang Ekstrim diciptakan oleh Jian Ying Chen Feng. Dewa Kuno Siapakah Jian Ying Chen Feng? Pertanyaan yang tak ada habisnya muncul di benak para kultifator. Dewa sejati yang mereka fitnah demi lapisan surga ketiga sebenarnya adalah orang yang begitu kuat. Jian Ying Chen Feng telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah mengasihani manusia. Dia bahkan rela mengorbankan kultifasinya yang tiada akhir untuk melindungi dunia ini. Dia adalah dewa yang dapat menutupi langit dengan satu tangan, tetapi dia ingin melindungi para kultifator yang pengecut dan egois ini. Namun, apapun yang dia lakukan, satu kalimat dari saya sudah cukup untuk mengubahnya menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak benar. Tawa Bai Jie sangat merajalela, bahkan sampai terdengar tidak wajar dan menyimpang. Jian Ying dan Chen Feng telah berkorban begitu banyak demi surga ketiga, tetapi kelompok kultifator bodoh ini tidak menyadari bahwa Bai Jie dapat dengan mudah menggunakan sisi buruk sifat manusia untuk memfitnah Jian Ying dan Chen Feng. Sayangnya, jika Anda ingin mengandalkan Monumen Abadi Ekstrim dari Sembilan Suan Abadi untuk mengalahkan saya, itu tidak akan terwujud. Karena mulai hari ini dan seterusnya, Monumen Abadi yang Ekstrim tidak ada lagi. Bai Jie sedikit mengangkat tangannya dan menunjuk ke Monumen Abadi yang Ekstrim. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tangannya. Cahaya putih itu seperti cahaya ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Itu menembak langsung ke Monumen Kuno yang sangat abadi. Kekuatan iblis dan kekerasan mengalir keluar dari cahaya putih dan memasuki Monumen Abadi yang Ekstrim. Yang paling, yang paling, suara tajam datang dari Monumen Abadi yang Ekstrim. Itu jelas bergema di telinga semua orang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Monumen Abadi Ekstrim yang kuat dan tidak bisa dihancurkan sebenarnya penuh dengan retakan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sembilan suan abadi yang dipilih oleh Monumen Abadi Ekstrim akan menyelamatkan Anda dari api dan air ini? Anda terlalu naif. Saat Monumen Abadi yang Ekstrim diaktifkan, kekuatannya melemah. Itu sudah cukup bagiku untuk menghancurkannya. Bai Jie tertawa dan mengepalkan tangannya. Ledakan. Monumen Abadi Ekstrim yang awalnya merupakan simbol kejayaan yang tak tertandingi meledak menjadi debu. Semua orang tercengang. Monumen Abadi yang ekstrim dihancurkan di depan mata mereka. Bukankah itu berarti makhluk Abadi Ekstrim yang memasuki Monumen Abadi Ekstrim tidak dapat kembali? Jika makhluk Abadi yang ekstrim tidak dapat kembali, jika keempat murid Jian Ying Chen Feng tidak dapat kembali, lalu siapa yang dapat menyelamatkan lapisan ketiga surga? Dan sekarang, dengan bantuan penegas surga, aku punya cara untuk melawan sungai dan gunung yang sempurna. Itu cukup untuk membunuh semua orang di sini. Lapisan surga ketiga akan menjadi tempat perburuan klan suci di bawah kekuasaan penegas surga. Bai Jie tertawa dengan arogan. Kekuatan jiwa di tangannya meledak ke langit lagi, menembus langit. Sambaran petir merobek langit menjadi dua, dan retakan lainnya muncul. Itu seperti terowongan yang gelap gulita. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah. Ada klan bulan dengan tanduk tajam di dada mereka, klan hantu dengan hantu di sekujur tubuh mereka, klan jiwa dengan wajah garang dan gigi tajam, klan tulang dengan tulang putih di sekujur tubuh mereka, klan mayat dengan kulit kaku. Dan ekspresi tak bernyawa, klan sayap dengan sayap di punggung mereka. Pasukan ras asing menutupi langit dan bumi saat mereka turun ke lapisan ketiga surga. Tanda pisah-tanda pisah. Di medan perang kuno. Mendengar perkataan Muyu, Xiaoran dan Yumo terdiam. Tujuan dari kedua klan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dari klan lainnya. Diekspos oleh Muyu, mereka menjadi marah karena terhina. Namun, mereka tidak dapat membantah perkataan Muyu karena tampaknya akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dari klan lain. Namun, pada saat ini, semua makhluk abadi ekstrim yang selamat dari medan perang kuno tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar. Meski berada di medan perang kuno, mereka masih bisa merasakan keberadaan monumen abadi yang ekstrim. Namun, pada suatu saat, hubungan mereka dengan monumen abadi yang ekstrim terputus sepenuhnya. Seolah-olah mereka benar-benar tersesat di negeri ini. Xiaoran dan Yumo berteriak kaget. Ekspresi mereka sangat jelek. Muyu dan Siang Nan mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka juga merasa ada yang tidak beres ketika koneksi mereka terputus. Tawis Muyu, sepertinya tidak masalah apakah kamu membunuh kami atau tidak. Kami telah ditinggalkan di medan perang kuno. Xiaoran tersenyum pahit. Apa maksudmu? Muyu memiliki firasat buruk di hatinya. Yumo berkata, sebelum memasuki monumen abadi yang ekstrim, para tetua di klan kami memberi tahu kami bahwa satu-satunya cara kami dapat kembali ke lapisan surga ketiga setelah memasuki medan perang kuno adalah melalui formasi teleportasi. Oleh karena itu, kami tidak bisa terlalu jauh dari formasi teleportasi apapun yang terjadi. Namun, sepertinya semua formasi teleportasi telah dihancurkan. Tidak mungkin monumen abadi yang ekstrim memilih sembilan orang terakhir. Aura Siang Nan menjadi sangat ganas. Agar hal ini terjadi, kemungkinan besar ada yang salah dengan monumen abadi yang ekstrim. Beberapa pemikiran terlintas di benak Muyu. Dia bertanya, bukankah monumen abadi yang ekstrim adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Si Oran menggelengkan kepalanya dan berkata, saat tanah dan gunung yang sempurna terbuka, kekuatan monumen abadi yang ekstrim akan dipindahkan. Itu akan menjadi sangat lemah. Sekarang, baik kamu maupun aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa tujuan dari surga lapisan ketiga? Siang Nan bertanya. 1119. Di luar monumen keabadian tertinggi. Semua kultifator diri tercengang sekali lagi. Peringkat abadi tertinggi telah diubah. Tempat pertama adalah Muyu, dan lima orang dari klan jiwa telah sepenuhnya musnah. Hanya dalam beberapa jam, Muyu langsung membunuh dua orang dari klan jiwa, mengejutkan semua orang yang hadir. Lima orang dari klan jiwa telah dimusnahkan, jadi sembilan dewa mistik yang tersisa tidak lagi ada hubungannya dengan istana ketiga. Sembilan tempat mistik abadi juga akan berada di tangan para penggarap diri surga ketiga. Berita ini sepertinya menyulut secerca harapan di hati setiap orang, dan semakin kuat. Orang yang menarik perhatian Jian Ying Chen Feng dan Deadwood Evergreen benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tan King Kuan berdiri di puncak gunung dan sedikit mengangguk. Daois Cubuku mengerutkan kening. Saya terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Keduanya mengalihkan pandangan ke langit pada saat bersamaan. Disitulah Hun Kui dari istana ketiga, yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Bai Jie, berada. Wajah Hun Kui sangat muram, tapi dia tidak terlihat gila. Dia juga memusatkan perhatiannya padatan King Kuan dan Cubuku. Kemudian, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, dan kekuatan jiwa yang agum tercurah. Namun, hal itu tidak menekan semua orang yang membudidayakan diri. Sebaliknya, ia melonjak ke langit. Disana, celah samar muncul, seolah langit terkoyak, memperlihatkan lubang hitam tak berdasar. Ledakan. Aura menakutkan menyebar dari lubang hitam, dan kekuatan jiwa melonjak, menyelimuti seluruh langit. Langit tertutup awan gelap seolah-olah akan runtuh. Ratusan ribu orang yang berkultivasi sendiri semuanya merasa sesak. Sosok agung keluar dari lubang hitam dan muncul di depan semua orang. Orang ini berdiri di sana, dan dia lebih kuat dari semua orang yang mereka lihat. Dia sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Penguasa Istana Ketiga, Bai Jie. Ekspresi Tan King Kuan dan Cubuku sedikit berubah. Orang lain yang hadir mungkin belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi mereka mengenalnya. Tak satupun dari mereka mengharapkan Bai Jie muncul di sini saat ini. Ini juga pertama kalinya Bai Jie muncul di depan semua kultifator. Orang yang sangat kuat. Semua orang tanpa sadar menelan ludah. Ketika mereka melihat Bai Jie, samar-samar mereka sudah menebak identitas orang ini. Eksistensi yang begitu kuat, selain penguasa Istana Lapisan Ketiga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak ada yang berani membuat keributan sembarangan. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang disebut tanah dan pegunungan yang misterius dan sempurna itu ada dan para spirita tidak punya cara untuk membunuh mereka, mereka tetap merasa ngeri. Tekanan kuat Bai Jie membuat mereka tidak bisa berbicara. Bai Jie dengan lembut maju selangkah dan tiba di hadapan Tan King Kuan dan Daois Chubuku dalam sekejap mata. Nilai, Chubuku, kalian berdua masih berani muncul di tempat ini. Suara Bai Jie sangat kental seperti gunung yang megah. Tan King Kuan dan Chubuku mengepalkan tangan mereka. Bahkan keduanya gemetar ketakutan saat menghadapi Bai Jie. Kekuatan Bai Jie saat ini membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka ingin pergi saat Dunia Putih muncul, namun Dunia Putih telah menutup area tersebut, tidak memberi mereka kesempatan. Tan King Kuan berkata dengan marah, alien tercelah. Tercelah, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Saya pikir kamu seharusnya tahu. Bai Jie tertawa keras. Tawanya sangat keras dan mencapai telinga semua orang. Sekarang konspirasi para spirita setelah terungkap, Bai Jie tidak perlu lagi bersembunyi. Dia berdiri di sana, cukup untuk membuat semua orang tidak berani bersuara. Penganut Tao Chubuku tidak lagi bersikap tidak masuk akal seperti sebelumnya. Dia menjadi sangat serius dan berkata, apakah kamu ingin membunuh kami? Membunuhmu tidak bisa dihindari, agar kalian berdua tidak perlu diam-diam memukuliku. Nada suara Bai Jie sangat alami, tanpa penyembunyian apapun. Niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya juga tidak ada habisnya. Mata Tan King Kuan seperti kilat, kilat biru berenang di sekitar tubuhnya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuh kami. Semua spirita yang memasuki Monumen Abadi Ekstrim telah terbunuh. Sekarang, sembilan kuota abadi suan tidak lagi berhubungan dengan spiritamu. Monumen Abadi Yang Ekstrim secara alami akan memilih sembilan suan abadi. Sembilan di antaranya cukup untuk mengendalikan kekuatan surga untuk membunuh spirita Anda. Hal yang paling kuat di lapisan ketiga surga adalah kekuatan surga. Itu adalah kekuatan untuk mencegah kehancuran dunia. Kekuatan ini cukup untuk membunuh para spirita. Dengan kekuatan Bai Jie, itu tidak cukup untuk melawan kekuatan surga. Ini juga salah satu kartu truf mereka melawan lapisan ketiga surga. Monumen Abadi Yang Ekstrim Bai Jie dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Monumen Abadi Yang Ekstrim. Monumen Abadi Yang Ekstrim masih melayang di udara, megah dan kuno. Benda Dewa Kuno Benda yang diciptakan oleh Jian Ying Chen Feng, Dewa Kuno, sungguh luar biasa. Bai Jie sedikit mengangguk, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan Jian Ying Chen Feng di puncaknya. Dia tidak menyangkal hal ini. Semua orang terkejut. Monumen Abadi Yang Ekstrim diciptakan oleh Jian Ying Chen Feng. Dewa Kuno, siapakah Jian Ying Chen Feng? Pertanyaan yang tak ada habisnya muncul di benak para kultifator. Dewa sejati yang mereka fitnah demi lapisan surga ketiga sebenarnya adalah orang yang begitu kuat. Jian Ying Chen Feng telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah mengasihani manusia. Dia bahkan rela mengorbankan kultifasinya yang tiada akhir untuk melindungi dunia ini. Dia adalah dewa yang dapat menutupi langit dengan satu tangan, tetapi dia ingin melindungi para kultifator yang pengecut dan egois ini. Namun, apapun yang dia lakukan, satu kalimat dari saya sudah cukup untuk mengubahnya menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak benar. Tawa Bai Jie sangat merajalela, bahkan sampai terdengar tidak wajar dan menyimpang. Jian Ying dan Chen Feng telah berkorban begitu banyak demi surga ketiga, tetapi kelompok kultifator bodoh ini tidak menyadari bahwa Bai Jie dapat dengan mudah menggunakan sisi buruk sifat manusia untuk memfitnah Jian Ying dan Chen Feng. Sayangnya, jika Anda ingin mengandalkan Monumen Abadi Ekstrim dari Sembilan Suan Abadi untuk mengalahkan saya, itu tidak akan terwujud. Karena mulai hari ini dan seterusnya, Monumen Abadi yang Ekstrim tidak ada lagi. Bai Jie sedikit mengangkat tangannya dan menunjuk ke Monumen Abadi yang Ekstrim. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari tangannya. Cahaya putih itu seperti cahaya ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Itu menembak langsung ke Monumen Kuno yang sangat abadi. Kekuatan iblis dan kekerasan mengalir keluar dari cahaya putih dan memasuki Monumen Abadi yang Ekstrim. Yang paling, yang paling, suara tajam datang dari Monumen Abadi yang Ekstrim. Itu jelas bergema di telinga semua orang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Monumen Abadi Ekstrim yang kuat dan tidak bisa dihancurkan sebenarnya penuh dengan retakan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sembilan suan abadi yang dipilih oleh Monumen Abadi Ekstrim akan menyelamatkan Anda dari api dan air ini? Anda terlalu naif. Saat Monumen Abadi yang Ekstrim diaktifkan, kekuatannya melemah. Itu sudah cukup bagiku untuk menghancurkannya. Bai Jie tertawa dan mengepalkan tangannya. Ledakan. Monumen Abadi Ekstrim yang awalnya merupakan simbol kejayaan yang tak tertandingi meledak menjadi debu. Semua orang tercengang. Monumen Abadi yang Ekstrim dihancurkan di depan mata mereka. Bukankah itu berarti makhluk Abadi Ekstrim yang memasuki Monumen Abadi Ekstrim tidak dapat kembali? Jika makhluk Abadi yang Ekstrim tidak dapat kembali, jika keempat murid Jian Ying Chen Feng tidak dapat kembali, lalu siapa yang dapat menyelamatkan lapisan ketiga surga? Dan sekarang, dengan bantuan penegas surga, aku punya cara untuk melawan sungai dan gunung yang sempurna. Itu cukup untuk membunuh semua orang di sini. Lapisan surga ketiga akan menjadi tempat perburuan klan suci di bawah kekuasaan penegas surga. Bai Jie tertawa dengan arogan. Kekuatan jiwa di tangannya meledak ke langit lagi, menembus langit. Sambaran petir merobek langit menjadi dua, dan retakan lainnya muncul. Itu seperti terowongan yang gelap gulita. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah. Ada klan bulan dengan tanduk tajam di dada mereka, klan hantu dengan hantu di sekujur tubuh mereka, klan jiwa dengan wajah garang dan gigi tajam, klan tulang dengan tulang putih di sekujur tubuh mereka, klan mayat dengan kulit kaku. Dan ekspresi tak bernyawa, klan sayap dengan sayap di punggung mereka. Pasukan ras asing menutupi langit dan bumi saat mereka turun ke lapisan ketiga surga. Tanda pisah-tanda pisah. Di medan perang kuno. Mendengar perkataan Muyu, Xiaoran dan Yumo terdiam. Tujuan dari kedua klan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dari klan lainnya. Diekspos oleh Muyu, mereka menjadi marah karena terhina. Namun, mereka tidak dapat membantah perkataan Muyu karena tampaknya akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dari klan lain. Namun, pada saat ini, semua makhluk abadi ekstrim yang selamat dari medan perang kuno tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar. Meski berada di medan perang kuno, mereka masih bisa merasakan keberadaan monumen abadi yang ekstrim. Namun, pada suatu saat, hubungan mereka dengan monumen abadi yang ekstrim terputus sepenuhnya. Seolah-olah mereka benar-benar tersesat di negeri ini. Xiaoran dan Yumo berteriak kaget. Ekspresi mereka sangat jelek. Muyu dan Siang Nan mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka juga merasa ada yang tidak beres ketika koneksi mereka terputus. Tawis Muyu, sepertinya tidak masalah apakah kamu membunuh kami atau tidak. Kami telah ditinggalkan di medan perang kuno. Xiaoran tersenyum pahit. Apa maksudmu? Muyu memiliki firasat buruk di hatinya. Yumo berkata, sebelum memasuki monumen abadi yang ekstrim, para tetua di klan kami memberi tahu kami bahwa satu-satunya cara kami dapat kembali ke lapisan surga ketiga setelah memasuki medan perang kuno adalah melalui formasi teleportasi. Oleh karena itu, kami tidak bisa terlalu jauh dari formasi teleportasi apapun yang terjadi. Namun, sepertinya semua formasi teleportasi telah dihancurkan. Tidak mungkin monumen abadi yang ekstrim memilih sembilan orang terakhir. Aura Siang Nan menjadi sangat ganas. Agar hal ini terjadi, kemungkinan besar ada yang salah dengan monumen abadi yang ekstrim. Beberapa pemikiran terlintas di benak Muyu. Dia bertanya, bukankah monumen abadi yang ekstrim adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan? Si Oran menggelengkan kepalanya dan berkata, saat tanah dan gunung yang sempurna terbuka, kekuatan monumen abadi yang ekstrim akan dipindahkan. Itu akan menjadi sangat lemah. Sekarang, baik kamu maupun aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa tujuan dari surga lapisan ketiga? Siang Nan bertanya. 1119. Angin dingin yang menggigit meniup pakaian semua orang, langit suram dipenuhi awan gelap, dan binatang buas di kejauhan terus-menerus mengaum. Medan perang kuno itu sunyi dan hancur. Mereka berempat terdiam lama di udara, dan mereka tidak bergerak lagi, hanya memikirkan urusan mereka sendiri. Apa medan perang kuno ini? Muyu bertanya. Entahlah, kabar yang kami dapat adalah bahwa ini adalah kawasan terlarang. Bahkan ras alien pun tidak berani dengan mudah menginjakan kaki di negeri ini, jadi kami tidak tahu lebih banyak dari Anda. Kata Si Oran. Apakah tidak ada jalan keluar lain? Muyu bertanya lagi. Si Oran dan Yumo saling berpandangan dan berkata, informasi di klan kita mencatat jalan keluar, tapi itu sangat berbahaya. Bahkan jika ahli panggung daceng pergi ke sana, kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Tanah ini dilindungi oleh kekuatan misterius dan kuat, Anda juga harus mengetahui hal ini. Setiap reruntuhan di sini, setiap wilayah, dijaga oleh binatang buas yang kuat. Kekuatan binatang buas ini tidak lebih lemah dari ahli tahap daceng, dan ada banyak binatang buas yang jauh lebih kuat dari ahli tahap daceng, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Bawa kami ke sana, Muyu berkata dengan sederhana. Bagaimana jika kita tidak setuju? Kata Yumo. Maka tidak perlu untuk hidup, Muyu berkata dengan ringan. Jika kami mati, kamu tidak akan bisa keluar. Yumo menekankan. Jika kamu ingin tawar-menawar denganku, aku akan membunuhmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika aku membunuhmu, aku bersedia mencoba peruntunganku. Jika kalian tidak bekerja sama, saya akan membuat kalian berdua tidak memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan kalian. Muyu tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Kamu, Yumo terdiam. Namun, si Oran menghentikan Yumo. Dia tahu bahwa hampir mustahil untuk bernegosiasi dengan Muyu, jadi dia hanya bisa berkata, Rekan Tau Muyu, tolong jangan marah, kami akan bekerja sama. Awalnya mereka membenci Muyu yang baru saja melangkah ke tahap daceng, namun kini Muyu memegang kekuatan hidup dan mati. Muyu menggunakan fakta untuk memberitahu kedua orang ini apa yang akan terjadi jika mereka membencinya. Dia bukanlah orang yang baik untuk diprovokasi. Meskipun Si Oran dan Yumo juga berada di Grand Ascension Stage, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari Muyu dan Siang Nan. Mereka hanya bisa bekerja sama. Xiao Suai berkata, Muyu, apakah kita masih akan mencari deis gus? Apakah ini saat yang tepat untuk membicarakan makanan? Muyu memandang Xiao Suai yang sedang menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sikapnya yang dingin dan keras terhadap Xiao Ran dan Yumo telah hilang. Dia tidak akan pernah menunjukkan wajah apapun kepada bangsanya sendiri. Bagian tersulit dari kepalan tangan adalah menghadap keluar. Dia selalu memahami prinsip ini. Xiao Suai juga berkata dengan bingung, tapi menurutku deis gus sangat penting. Muyu merenung sejenak dan berkata, saat ini, kita bukan satu-satunya yang terjebak di medan perang kuno ini. Saya khawatir ada orang lain yang terjebak di sini juga. Kita harus menemukan semua orang sebelum kita dapat menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, mereka berempat berangkat lagi. Xiao Suai berteriak dengan semangat, ayo pergi. Ayo pergi ke arah deis gus. Xiao Suai tidak akan pernah merasa putus asa. Bahkan jika mereka dalam bahaya dan harapan untuk melarikan diri dari medan perang kuno sangat kecil, tidak masalah bagi Xiao Suai kemana mereka pergi. Baginya, itu hanyalah pergantian tempat makan dan bermain. Xiao Ran dan Yumo tidak berani menolak. Mereka hanya bisa mengikuti. Xiao Nan melirik Xiao Ran dan Yumo. Segera setelah itu, dinding batu yang menutupi langit mengelilingi mereka berdua seperti sangkar, mengisolasi mereka dari dunia luar. Meski keduanya tidak mau menerima ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Xiao Nan memandang Mu Yu dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali mereka bertemu di luar prasasti abadi tertinggi, mereka tidak banyak bicara. Mu Yu memandang Xiao Nan dengan ekspresi rumit. Sekarang Xiao Nan telah menyatu dengan kesadaran Houtu, Mu Yu merasa bahwa dia adalah orang asing. Apa yang telah kamu lakukan, belakangan ini? Mu Yu bertanya dengan lembut. Xiao Nan terdiam beberapa saat dan berkata, mengumpulkan kekuatan. Kamu tetap tidak akan menyerap pada rencanamu, kan? Tidak ada kesalahan dalam kata-kata Mu Yu. Itu jelas dan acu-tau-acu, seolah-olah itu hanya pembicaraan biasa dari hati ke hati. Xiao Nan menggelengkan kepalanya. Tidak. Setelah beberapa saat, Xiao Nan berkata, bagaimana denganmu? Seperti Cheng Yan, apakah Anda masih ingin menyelamatkan para penggarap surga ketiga? Mu Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku hanya ingin menyelamatkan mereka yang pantas untuk hidup. Hanya mereka yang benar dan berakal sehat yang layak diselamatkan. Mu Yu sudah menyerap pada mereka yang egois, pengecut, dan tidak tahu berterima kasih. Jadi sampai batas tertentu, kamu masih bisa menyelamatkan mereka, kata Xiao Nan dengan suara yang dalam. Mu Yu memandang Xiao Nan. Mata Xiao Nan tidak lagi sejujur dulu. Sebaliknya, mereka tidak dapat diduga. Mereka akrab namun aneh. Aku punya rencanaku sendiri, kata Mu Yu lembut. Apakah ini akan bertentangan dengan rencanaku? Tanya Xiao Nan. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan. Mu Yu tidak menyembunyikan apapun. Xiao Nan mengangguk. Saya mengerti. Keyakinan dan prinsip yang berbeda akan menimbulkan konflik. Apakah ada cara untuk mengubahnya? Mu Yu memandang Xiao Nan yang aneh namun familiar. Xiao Nan bukan lagi Xiao Nan seperti dulu. Dia telah menyatu dengan kesadaran Hou Tu dan mendapatkan kekejamannya. Meskipun kesadaran Xiao Nan telah mengambil inisiatif, dia bukan lagi Xiao Nan yang utuh. Apakah kamu akan berubah karena perkataan Cheng Yan? Xiao Nan bahkan tidak mau bertanya pada Mu Yu apa rencananya. Dia tahu Mu Yu bukan lagi pemuda lugu yang tidak suka membunuh tetapi bekerja keras untuk melindungi dunia. Mu Yu terdiam. Dia tidak mau berubah karena dia tidak mau mengikuti jalan tuannya. Dia ditakdirkan untuk berjalan di jalur yang berlawanan dengan Cheng Yan. Banyak hal telah berubah, dan orang-orang telah berubah. Siapa yang akan menepati janji yang mereka buat ketika mereka masih muda dan bodoh? Ketika dia berumur 12 tahun, Mu Yu keluar dari desa air mengalir dan berjanji kepada kepala desa butua bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia adalah manusia dan bukan anggota klan iblis yumeng. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi seorang kultifator abadi untuk melindungi dunia. Pada saat itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang disebut sebagai orang yang berkultifasi sendiri juga memiliki sisi egois dan tidak tahu berterima kasih. Pada saat itu, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa di masa depan, dia akan membantai seluruh kota karena amarah. Orang akan selalu tumbuh dewasa. Banyak orang tidak dapat lagi mempertahankan niat awalnya karena dendam di dunia. Apakah Luo Sang akan ikut denganmu? Tanya Mu Yu. Siang Nan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia punya rencananya sendiri. Namun, kami sudah sepakat untuk saling membantu melawanmu dan Cheng Yan. Siang Nan tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada yang disembunyikan di antara mereka berdua. Mu Yu tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasakan beban berat di dadanya. Namun, setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Karena mereka mempunyai kekuatan, mereka ingin mengubah dunia dan menjadikannya berjalan dengan cara mereka sendiri. Apakah itu Mu Yu, Cheng Yan, Luo Sang, atau Siang Nan, mereka semua ingin melindungi atau mengubah dunia dengan caranya sendiri. Keduanya terdiam. Suasananya sepertinya menjadi sedikit berat. Setidaknya kita punya musuh yang sama, kata Siang Nan sambil tersenyum. Mu Yu sepertinya melihat sedikit kejujuran dalam senyuman Siang Nan, tapi itu menghilang dalam sekejap. Ya, kami pasti akan melawan. Mu Yu mengesampingkan pemikiran itu. Xiao Sui menggigit kaki bebek dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak bisakah kita duduk dan membicarakannya saja. Sangat melelahkan untuk mengubah dunia. Lebih baik makan. Apakah kalian ingin stick drum? Xiao Sui menyerahkan stick drum yang telah dia gigit kepada Siang Nan. Siang Nan ragu-ragu sejenak sebelum menerima stick drum tersebut. Dia berkata dengan lembut, Aku sudah lama tidak makan. Kalau begitu kamu pasti kelaparan. Cepat makan lebih banyak. Aku masih punya angsa panggang. Aku akan memberimu pantat angsa nanti, kata Xiao Sui sambil duduk di bahu muyu. Siang Nan tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Xiao Sui selalu naif. Dia tidak makan karena dia tidak perlu makan pada tingkat kultivasinya. Bukan seperti yang dikatakan Xiao Sui, dia kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Namun, dia tetap menggigit stick drumnya. Stick drumnya berminyak tapi tidak berminyak. Dia sudah lama tidak mencicipi stick drum. Dia hampir lupa bagaimana rasanya. Aku ingin tahu apakah keterampilan kuliner Ansu meningkat. Wajah kuno Ansu tiba-tiba muncul di benak Siang Nan. Yang mengejutkannya, meskipun dia sangat kuat sekarang, dia masih merasakan rasa hormat setiap kali memikirkan Ansu. Tanda pisah-tanda pisah. Mereka bepergian dengan cepat. Mereka tidak tahu di mana yang lain berada, jadi mereka hanya bisa menuju ke arah angsa bingung yang disebutkan Xiao Sui. Setelah terbang sekitar delapan jam, Xiao Sui berteriak lagi, angsa bingung semakin dekat. Saya rasa mereka tidak jauh. Benar, mereka ada di belakang gunung itu. Begitu Xiao Sui selesai berbicara, seorang raksasa setinggi puluhan meter tiba-tiba melompat keluar dari gunung di depan mereka. Raksasa itu melompat ribuan meter dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Siang Nan dan Muyu sama-sama terkejut. Raksasa itu memiliki aura yang menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Di medan perang kuno, ada banyak binatang buas terpencil yang kuat. Mereka biasanya menghindarinya untuk menghindari masalah. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan mereka, tidak perlu membuang energi mereka pada binatang buas yang sunyi. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Sui akan memimpin mereka menuju raksasa yang begitu menakutkan. Hati-hati, kata Muyu dengan suara rendah. Suara yang dalam dan nyaring yang terdengar seperti guntur datang dari depan. Jian-jian kecil, apakah itu benar-benar kamu? Jian-jian kecil, apakah kamu di sini untuk bermain dengan Dumbi? Bodoh sangat senang. Xiao Sui berteriak dengan semangat. Itu benar-benar angsa bingung. Angsa bingung, kenapa kamu ada di sini? Xiao Sui, tunggu, Muyu ingin menghentikannya, tapi Xiao Sui sudah melompat dari bahu Muyu dan ke hidung Dumbi, tertawa bahagia. Dumbi juga mengusap hidungnya dan bersorak saat itu juga. Di saat yang sama, dua sosok ringan muncul di bahu Dumbi. Suara terkejut keluar dari mulut mereka secara bersamaan. Muyu. Muyu juga sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Xiao Sui dan Tian Ran di sini pada saat yang bersamaan. 1120. Setelah melihat Xiao Sui dan Tian Ran pada saat yang sama, kegembiraan Muyu belum meredah, tapi dia tiba-tiba merasa bersalah. Xiao Sui dan Tian Ran memanggil, Muyu, pada saat yang sama, tetapi mereka juga merasa ada yang tidak beres. Mereka saling memandang, dan kemudian tatapan mereka ke arah Muyu berubah menjadi permusuhan. Kebetulan sekali. Muyu berdiri di sana dengan canggung. Dia ingin memeluk mereka berdua, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia mungkin akan dipukuli oleh kedua gadis itu. Mereka berdua pernah mengatakan bahwa pria yang tidak memedulikan orang lain adalah orang yang paling pantas menerima pukulan. Muyu merindukan Tian Ran dan Xiao Sui. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada keduanya. Untung bisa bertemu mereka di tempat berbahaya seperti medan perang kuno, tapi Muyu tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Sui memandang Muyu sambil berpikir dan berkata, Seseorang sepertinya tidak ingin melihatku. Muyu buru-buru tersenyum dan berkata, Bagaimana bisa? Saya sudah sangat beruntung dapat menemukan Anda di sini. Oh, jadi begitu. Tranquil menganggup dan menyeret suaranya. Muyu menutupi wajahnya dengan satu tangan. Dia merasakan sakit kepala datang. Mengapa keduanya harus bersama? Sepertinya kamu cukup beruntung. Siang Nan tersenyum. Jangan mengolok-olokku. Muyu merasa tidak berdaya. Siang Nan menepuk bahu Muyu dan berkata, Tian Ran, sudah lama tidak bertemu. Tian Ran pun menyapa Siang Nan dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat bertanya, Ngomong-ngomong, Kakak senior Siang Nan, Ketika kamu pergi ke sekte debu merah. Ibumu baik-baik saja. Kami membawanya kemari. Dia sangat aman sekarang. Kami ingin mengirimnya ke sekte formasi, Tetapi dia tidak ingin pergi. Dia bilang dia ingin mengawasi Luo Sang dan kultifasi saya. Siang Nan tahu apa yang ingin ditanyakan Tian Ran. Awasi kultifasimu. Muyu tentu saja tidak mempercayai alasan ini. Namun, Ia segera menyadari bahwa istri majikannya sama seperti majikannya. Dia mungkin tidak ingin melihat Siang Nan dan Luo Sang mengambil jalan itu. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Siang Nan dan Luo Sang, Tetapi mengingat kultifasinya, Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka. Siang Nan menertawakannya dan berkata, Dia aman sekarang. Tian Ran mengungkapkan senyuman lega. Itu bagus. Terima kasih, senior Siang Nan. Siang Nan menganggup dan menyapa Kiao Sui. Dia pernah bertemu Kiao Sui sebelumnya. Sementara perhatian Tian Ran dialihkan, Muyu segera mengubah topik pembicaraan. Matanya tertuju pada Dumbi, Dan dia bertanya, Si kecil tampan, Apakah ini angsa bingung yang kamu bicarakan? Ya, Dia Dumbi. Aku kenal dia. Sepertinya. Sepertinya. Aku tidak ingat apa yang biasa dia lakukan. Lagi pula, Aku hanya punya kesan tentang dia. Siang Sui melompat-lompat di hidung Dumbi Lalu melompat ke telapak tangan Dumbi. Pedang kecil, Kenapa kamu tidak datang dan bermain dengan Dumbi? Dumbi bosan sekali. Dumbi seperti anak bodoh. Dia duduk di tanah dan mencium telapak tangan Siang Sui Dengan penuh kasih sayang. Siang Sui terkikik. Angsa bingung, Panggil aku tampan kecil mulai sekarang. Jangan panggil aku pedang kecil. Pedang kecil kedengarannya tidak bagus. Oke, pedang kecil. Dumbi menyukai pedang kecil. Panggil aku si kecil tampan. Oke, si kecil tampan. Momo-ngomong, pedang kecil, Kemana kamu dan Tuan pergi? Kenapa kamu tidak membawa Dumbi bersamamu? Dumbi bertanya, Merasa bersalah. Siang Sui mendengus dan berkata, Panggil aku tampan kecil. Siang Sui mengoreksi Dumbi belasan kali sebelum Dumbi Akhirnya berhenti memanggilnya pedang kecil. Tian Ran juga memberitahu Mu Yu Tentang bagaimana mereka bertemu Dumbi. Ketika mereka mendengar bahwa Dumbi telah membunuh Yue Hansha dengan satu tamparan, Mu Yu dan Siang Nan terkejut. Dumbi punya kemampuan yang begitu kuat. Saat ini, tubuh Dumbi telah mengecil hingga berukuran 2 meter. Ia bermain-main dengan Xiao Sui, yang ingin bertanya tentang asal-usul Dumbi. Namun, selain kemampuan Dumbi yang luar biasa, ia sangat lambat dan tidak memiliki IQ yang tinggi. Kalau ditanya sudah berapa lama di sini, bisa dihitung dari awal, tahun demi tahun. Pada dasarnya mustahil mendapatkan apapun darinya. Bisakah Dumbi meninggalkan medan perang kuno? Guru berkata ahmu akan membawaku pergi, Dumbi bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa ahmu? Tunggu, Dumbi, jangan bilang yang kamu maksud adalah Mu Yu. Seru Tian Ran. Mu Yu juga tidak mengerti. Tetapi mengapa guru menyuruh Dumbi menemukan saya? Dumbi sudah lama berada di sini. Kapan guru memberitahunya? Bodoh, kapan terakhir kali kamu melihat guru? Siapa tuan? Tanya bodoh. Tuanku adalah pedang bayangan debu angin, kata Mu Yu. Oh, jika tuan adalah tuanmu, maka Dumbi juga menyukaimu. Dumbi mengulurkan jarinya lagi. Terakhir kali saya melihat guru adalah satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Kali ini, Tian Ran tidak menyela Dumbi. Sesaat kemudian, Dumbi menghitung sampai sembilan puluh tahun. Itu berarti Mu Yu bahkan belum lahir sebelum Dumbi tiba. Bagaimana ahmu bisa menjadi Mu Yu? Pokoknya, ayo cepat cari yang lain. Biarkan Dumbi ikut dengan kita, kata Mu Yu. Namun, medan perang kuno sepertinya tidak ada habisnya. Mereka hanya dapat menemukan Kiao Sui dan Tian Ran karena aura antara Xiao Sui dan Dumbi. Bagaimana mereka bisa menemukan yang lain? Bodoh, tuan menyuruhmu menunggu ahmu di sini. Apa lagi yang dia katakan padamu? Mu Yu bertanya. Dumbi menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Penampilannya yang konyol membuat Mu Yu mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke si tampan kecil, yang menunggangi leher Dumbi. Little Handsome juga sering bingung. Mengapa guru memiliki dua orang yang tidak dapat diandalkan ini di sekelilingnya? Dumbi memiringkan kepalanya dan berpikir lama sebelum berkata, Dumbi tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa Kue Bundar itu bisa menunjukkan jalan pada ahmu. Kue Bundar. Tian Ran tiba-tiba mengerti. Dia segera mengeluarkan kompas emas yang diberikan Dumbi padanya dan berkata, ini Kue Bundar yang kamu bicarakan, kan? Dumbi menganggup polos. Xiao Sui terkejut mengambil kompas emas itu dan berkata, bukankah ini iming-iming mempertanyakan hati? Mengapa ada di sini? Apa itu iming-iming mempertanyakan hati? Mu Yu bertanya. Xiao Sui menggaruk kepalanya seperti Dumbi dan berkata dengan bingung, Aku tidak begitu yakin. Kata itu terlintas begitu saja di benakku. Mu Yu mengambil kompas emas. Permukaan kompas ditutupi dengan pola susunan emas. Pola susunan ini sangat kompleks, dan pusatnya berkumpul pada titik cahaya pada kompas yang sepertinya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Dia dengan hati-hati menganalisis pola susunan pada kompas. Dengan pencapaiannya dalam keterampilan susunan, dia menyadari bahwa tidak terlalu sulit untuk menggerakkan pola susunan. Untungnya, pemahamannya tentang keterampilan susunan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa memahami pengoperasian pola susunan. Dia mengulurkan jarinya, dan pola susunan muncul di ujung jarinya. Dia mengetuk titik cahaya hitam putih di kompas. Kemudian, tulisan rumit mulai muncul di kompas. Prasasti itu secara bertahap membentuk barisan kata-kata. Iming-iming mempertanyakan hati. Mu Yu melihat tulisan di kompas dan membacanya dengan lembut. Tian Ran bertanya, apa maksudnya ini? Mu Yu merenung sejenak. Dia mengkonfirmasi tulisan di kompas dan berkata, Umpan mempertanyakan hati. Ini harus digunakan untuk memandu arah. Xiao Suai sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menepuk kepala Dumbi dan berkata, aku tahu. Umpan menanyakan hati ini adalah untuk menahannya dan memikirkan seseorang. Dalam jarak tertentu, itu akan membawa kita ke orang itu. Bukankah itu lebih kuat dari formasi pencarian naga? Siang Nan bertanya. Kita harus tahu bahwa jika formasi pencarian naga ingin menemukan seseorang, ia harus memiliki aura orang tersebut. Mengesampingkan segalanya, yayasan formasi lima elemen dari formasi pencarian naga sangatlah berharga dan berat. Namun, tidak perlu mempertimbangkan faktor lain. Itu hanya perlu ada dalam pikiran seseorang. Sangat mungkin, hal-hal yang ditinggalkan guru tidak boleh dianggap remeh. Mungkin benda ini benar-benar dapat membantu kita menemukan orang lain, kata Mu Yu. Apakah ini benar-benar ajaib? Seru Kiao Suai. Xiao Suai berkata dengan bangga, ya, tentu saja, barang-barang yang dibuat oleh orang tuaku itu ajaib. Misalnya, selama aku memegangnya dan memikirkan kakak Kiao Suai yang cantik, itu akan membawaku kepadamu. Oh, Xiao Suai, jadi begitulah caramu menggunakannya. Kamu hanya perlu memikirkan kakak Kiao Suai, kan? Tian Ran memandang Xiao Suai dengan penuh arti. Xiao Suai tercengang mendengar kata-kata Tian Ran. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, aku juga harus memikirkan Tian Ran yang lucu di hatiku. Lalu, itu akan membawaku ke kakak Tian Ran. Xiao Suai adalah anak yang baik. Kiao Suai mengulurkan tangan rampingnya dan mencubit pipi Xiao Suai. Xiao Suai membuka mulutnya. Dia merasa ada yang salah dengan nada suara Kiao Suai dan Tian Ran. Sepertinya dia telah menyinggung kedua gadis ini seperti Muyu. Aneh, bukan dia yang main-main. Dia merasa perlu untuk mengklarifikasi masalah ini, jadi dia segera berkata, saya tidak yakin. Saya pikir apa yang dipikirkan Muyu adalah hal yang paling penting. Benarkan, Muyu. Muyu ingin membunuh si pengobrol ini. Xiao Suai, apakah kamu mempunyai keinginan mati? Anda menyentuh bagian yang sakit. Tian Ran meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Muyu. Lalu apa yang membuatmu sakit hati? Haruskah saya menyebutkannya? Muyu menyentuh dahinya dan terbatuk dua kali. Prioritas kita sekarang bukanlah berbicara omong kosong. Kita harus mencari yang lain dulu, lalu memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Benarkan, senior Siang Nan. Siang Nan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Tian Ran dan Kiao Suai sama-sama memelototi Muyu. Bahkan Siang Nan pun dimelototi. Siang Nan mengangkat bahunya dan terlihat sedikit polos. Muyu berpura-pura tidak melihat kedua gadis itu berdebat dengannya dan berkata, mari kita coba mencari kakak senior Cheng Yan dulu dan lihat apakah itu berhasil. Dia menekankan tangannya pada kompas dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke titik cahaya hitam putih di tengah kompas. Dia memikirkan penampilan Cheng Yan, dan titik cahaya hitam dan putih segera berputar dengan cepat. Segera, itu membentuk gambaran yang jelas tentang Cheng Yan. Berputar semakin cepat, dan akhirnya, penampilan Cheng Yan muncul. Mata semua orang berbinar. Apakah kompas ini benar-benar kuat?